Siks Fung, Miao Jian Feng, dan Su Fang memecahkan jimat pertama hampir pada waktu yang bersamaan. Sangat kuat, ketiganya benar-benar memenuhi reputasi mereka. Mereka langsung menghancurkan simbol rahasia itu dengan kekuatan lapisan ke-10 tubuh fisik. Bahkan beberapa petinggi pun bertepuk tangan pada mereka bertiga. Murid-murid yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya juga menyaksikan kekuatan luar biasa dari para jenius ini. Salah satu dari mereka memiliki kekuatan untuk melawan dua orang sekaligus. Retakan. Dia mengambil kesempatan untuk mengendalikan petanggi dan menyerang jimat rune kedua. Saat jimat rune pertama hancur berkeping-keping, ketiga petanggi menghancurkan jimat rune kedua. Miao Jian Feng, yang berada di tengah, berkeringat banyak. Kakinya sedikit gemetar, dan cahaya petanggi perlahan meredup. Jimat rune kedua di depannya retak. Di sebelah kiri, pedanggi luming bahkan lebih ganas. Jimat rune kedua penuh dengan retakan. Dengan ledakan, jimat rune kedua hancur. Di bawah tekanan pedanggi, retakan pada Su Fang kedua di sebelah kanan terus meluas. Dengan ledakan, Su Fang kedua segera meledak. Pada akhirnya, Miao Jian Feng menghancurkan simbol rahasia itu. Namun, ketika pedanggi yang tersisa mengenai simbol rahasia ketiga, pedanggi secara otomatis hancur. Miao Jian Feng juga mundur tiga langkah. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, jelas kecewa. Sungguh luar biasa bahwa Miao Jian Feng dapat dengan paksa menghancurkan dua jimat rune pertama. Ini berarti Miao Jian Feng bisa bertarung melawan dua lawan sekaligus. Energi di tubuhnya dua kali lipat dari energi seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama. Terlebih lagi, dia mahir dalam seni sihir dan bisa mengendalikannya sesuka hati. Namun, dia masih tidak bisa menolak jimat rune ketiga. Peng. Hanya Luming dan Su Fang yang tersisa. Pedanggi Luming masih ganas seperti sebelumnya, tapi sedikit lebih tipis dari sebelumnya. Jimat rune ketiga juga mulai hancur. Pedanggi hendak menghancurkan jimat rune. Pada saat ini, Su Fang melirik ke arah Luming dan berpikir, dari mana Luming mendapatkan energi spiritualnya. Bahkan Miao Jian Feng tidak dapat dibandingkan dengannya. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius dari kota Tianzong. Namun, saya, Su Fang, aku seorang jenius sejati dari kota Tianzong. Su Fang menstimulasi kekuatan spiritual agung di Laut Ki miliknya, dan Pedanggi tiba-tiba berubah menjadi merah. Dengan cara yang mengesankan yang bisa memindahkan gunung dan sungai, Pedanggi menghancurkan rune itu menjadi beberapa bagian. Ledakan. Jimat rune itu akhirnya hancur di bawah Pedang Merah Ki. Lalu, suara pecah lainnya. Nama Lu, pada hasil, pada hasil, dan pandangan semua orang pada harapan mereka. Hasilnya jelas. Bahkan Miao Jian Feng santai dan menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang. Di sampingnya, dua ahli yang memimpin kompetisi mengumumkan di depan semua orang. Juara pertama grup lima adalah Su Fang dari Dojo Bulu Terbang. Juara kedua adalah Luming dari Dojo Naga Melingkar. Juara ketiga adalah Miao Jian Feng dari Dojo Bulu Terbang. Dojo Bango Giok. Ke, ke, ke. Miao Jian Feng tersenyum tipis dan berkata, Luming, Su Fang, kalian berdua sangat kuat. Memang, setiap generasi memiliki bakatnya masing-masing. Saudari muda klan Lu, Lu Lan, telah melangkah ke alam rahasia Dao dan telah melampauiku hanya dalam beberapa tahun. Sekarang, bahkan kalian berdua telah menaungiku. Jalan rahasia. Lu Ming tidak tergerak. Dia sepertinya tahu bahwa Lu Lan memiliki bakat luar biasa. Namun, bagi Su Fang, itu seperti batu yang menimbulkan ribuan riak. Dia sangat terkejut di dalam hatinya. Saya pikir saya akan bisa bertemu Lu Lan di kompetisi ini, tapi saya tidak menyangka dia benar-benar menjadi ahli alam rahasia Dao. Dari mana dia mendapatkan bakat yang begitu mengejutkan. Alam jalur rahasia. Lu Lan baru berada di Provinsi Tianmen selama 4 tahun, tetapi dia telah mencapai alam jalur rahasia dari alam pemakan Ki. Dia adalah seorang jenius yang luar biasa. Tidak mengherankan jika ahli seperti Luo Mukzue dan Ki Yulengji tidak terkejut bahwa Su Fang telah mencapai alam tubuh daging dalam waktu sesingkat itu. Ternyata ada seseorang yang lebih luar biasa lagi di Provinsi Tianmen. Berapa banyak orang jenius yang menentang surga di Provinsi Tianmen? Sore. Setelah semua pertandingan di lima grup berakhir, ditentukan tiga besar. Namun, pusat perhatian semua orang dibayangi oleh Su Fang, Lu Ming, dan Miao Jianfeng. Mereka adalah pakar sejati. Kompetisi ini khusus diadakan untuk mereka. Selain mereka bertiga, Li Suking, Liu Piaoran, Yue Cheng, Zhao Hai Cheng, Zhang Zuo, dan peserta lainnya datang ke mimbar untuk menerima eselon atas dan utusan dari berbagai dojo. Su Fang, selamat. Ini Tuan Tu Yueye dari Balai Tentara Bulu Terbang Kami. Kali ini, Tuan akan memberimu hadiahnya. Kiyu Lengji memimpin Yu Junke, Enam Fung, Lian Zhan, Hulu Ki, dan pakar alam jalur rahasia lainnya untuk memuji penampilan brilian Su Fang di depan semua orang. Itu memang membawa kejayaan bagi Flying Feather Dojo. Pada saat ini, semua orang sangat menghormati pria parubaya. Orang ini seperti Kiyu Lengji. Dia memiliki baju besi hitam yang tidak biasa, terutama pelindung dada dan bahunya. Ada empat bulu merah di atasnya, yang sepertinya menunjukkan statusnya di pasukan bulu terbang. Tu Yueye, utusan dari Flying Feather Army. Tingginya dua meter, berjanggut, dan berkulit gelap. Sepertinya dia sudah lama terkena sinar matahari. Saat dia menatap Su Fang, Su Fang merasa seperti sedang ketahuan. Ini adalah ahli realem jalur rahasia. Tu Yueye menganggup dan berkata, bibit yang bagus. Tidak hanya pengembangan batinmu yang penuh energi, tetapi kamu juga melatih tubuh fisikmu. Fisikmu jauh lebih unggul dari orang biasa. Ini praktis merupakan bakat yang memimpin pasukan keberperang, mendapatkan pahala, dan menjaga suatu wilayah. Su Fang menangkupkan tinjunya. Saya masih harus bekerja keras. Saya hanyalah seorang kultifator alam tubuh daging yang tidak berarti. Jika saya bisa mengabdi pada pasukan bulu terbang, Su Fang pasti akan melakukan yang terbaik. Seorang pria pasti memiliki ambisi seperti itu. Ini adalah tas kosong dan tali awan ilusi. Ini hadiahmu. Saat kamu kembali ke dojo bulu terbang, Saudari Mudakiyu akan mengatur misi kultifasimu berikutnya. Bekerja keras. Di masa depan, di Flying Feather Army, kamu pasti akan melihat penampilan heroik seperti milikmu hari ini. Tu Yueye mengeluarkan dua harta Dharma di depan semua orang. Yang satu adalah tas kosong, dan yang lainnya adalah tali emas. Setelah itu, semua orang dengan hormat menyuruhnya pergi dan meninggalkan mimbar. Jadi ini disebut tali awan ilusi. Su Fang menatap tali emas itu dan teringat kembali saat dia menyeberangi sungai paru ikan dan melihat Luo Zhongyun berhadapan dengan surai ekor ganda yang berkobar. Dia menggunakan tali ini di tangannya untuk akhirnya menaklukkan monster itu. Ia juga bertemu dengan utusan dari dojo lain, terutama dari lembah bambu ungu dan lembah zheng yang, serta para instruktur. Su Fang berharap dapat membangun kesan yang baik dengan mereka. Ini akan sangat membantu Su Yan, Su Kang, dan yang lainnya di masa depan. Ola bulu terbang. Senja turun, tetapi semua murid tidak punya waktu untuk istirahat. Mereka semua sampai di depan Flying Feather Hall. Kiyu Lengji dan Yu Junke berdiri di depan Ola tanpa ekspresi apapun, kecuali rasa dominasi yang kuat. Kompetisi telah selesai. Tujuan utama dari kompetisi ini adalah untuk mempromosikan pertukaran pengetahuan di setiap dojo dan membuat semua orang mengenal provinsi Tianmen. Ada sesuatu yang penting untuk saya umumkan hari ini. Tak heran suasananya begitu mencekam. Kiyu Lengji ingin mengumumkan sesuatu. Saya telah berada di Flying Feather Hall ini selama 50 tahun. Sudah waktunya bagi instruktur berikutnya untuk mengambil alih dojo dan mengajari Anda semua kultifasi. Saya akan kembali ke Flying Feather Army. Hasil. Semua orang kaget dan kaget. Bahkan Lian San, Enam Fung, dan Hulu Ki sepertinya tidak mengetahui berita ini, kecuali Yu Junke. Setelah saya pergi, instruktur berikutnya akan mengajari Anda semua kultifasi dengan baik. Dia juga akan berada di sini selama 50 tahun. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh dojo bulu terbang. Ketika saya kembali ke olah tentara bulu terbang, saya akan membawa Nam Fung, Lian San, Su Fang, dan Li Su King bersamaku. Saudara mudahuluki akan tetap tinggal untuk membantu instruktur baru menangani masalah. Mei Suan Xiao, Yuan Cheng Ying, dan yang lainnya juga akan memasuki pasukan bulu terbang tahun depan. Setiap tahun, banyak dari kita memiliki kesempatan untuk memasuki pasukan bulu terbang untuk berkultifasi. Kompetisi hanyalah salah satu metode. Kalian semua hanya dapat memasuki pasukan bulu terbang jika kalian bekerja keras dan mencapai tahap ke-10 dari alam embryo fisik. Kiyu Lengji mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Sepertinya dia juga enggan meninggalkan tempat ini. Semua orang semakin enggan. Meskipun Kiyu Lengji selalu tinggi dan perkasa, dia tidak pernah mempersulit siapapun. Dia tidak seketat dan licik seperti instruktur lainnya. Setelah semua orang bubar, istana bulu terbang langsung menjadi sepi. Yu Junke mengikuti Su Fang ke kediaman gua. Setelah dia duduk, dia perlahan berkata, kita akan memasuki aula tentara bulu terbang besok. Malam ini, saya akan bercerita tentang tentara bulu terbang. Su Fang berdiri diam. Dia juga ingin tahu lebih banyak tentang Flying Feather Army. Penguasa prefektur tertinggi adalah Kaisar Suci dari Gerbang Langit. Dia mengendalikan sebelas pasukan di bawah komandonya. Mereka adalah sebelas dojo yang kamu tahu. Sebelum kamu memasuki alam jalur rahasia, kamu akan berkultivasi di dalam sekte dan tumbuh dewasa selangkah demi selangkah. Langkah. Anda akan belajar cara bertarung melawan binatang iblis dan sebagainya. Dojo bulu terbang juga merupakan tempat untuk membina bakat tentara bulu terbang. Sebagian besar tentara bulu terbang berasal dari dojo bulu terbang. Sejumlah kecil dari mereka menyerah atau bergabung dari tempat tinggal gua lainnya. Pasukan bulu terbang mengikuti perintah kesogunan dalam. Kita harus menjaga dimanapun kita diperintahkan. Misalnya, saat kita mengejar Earth Demon Kun terakhir kali, itu juga merupakan perintah kesogunan dalam. Misi kami mencakup banyak hal. Kadang-kadang, kita harus mengejar penjahat, kadang-kadang kita harus berurusan dengan bandit, dan kadang-kadang kita harus berurusan dengan Tuan Tanah Feodal. Begitu kamu masuk ke dalam Flying Feather Army, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk beradaptasi. Kamu akan langsung dilemparkan ke segala macam misi. Tentu saja, sebagai anggota Flying Feather Army, kamu akan mendapat banyak keuntungan. Setiap bulan, kamu akan diberi pil abadi. Setelah kamu berkontribusi, kamu akan bisa mempelajari seni sihir baru. Kamu bahkan mungkin bisa mendapatkan harta Dharma. Pada titik ini, Yu Jun Ke berdiri. Sederhananya, pasukan bulu terbang adalah pasukan penguasa prefektur. Kita hanya bisa patuh. Jika kita memberikan kontribusi yang besar, kita akan memiliki kesempatan untuk memasuki negara Zhao di masa depan. Kita mungkin diberi gelar markis atau menjadi seorang markis. Tuan Gua. Setelah menyampaikan beberapa informasi lebih lanjut tentang pasukan bulu terbang, Yu Jun Ke menyuruh Su Fang untuk beristirahat lebih awal. Setelah Yu Jun Ke pergi, Su Fang mulai menggabungkan tas kosong dan tali awan ilusi. Akhirnya, dia mempunyai tas kosongnya sendiri. Dia bisa menyimpan apapun yang dia inginkan. Memanfaatkan malam itu, dia juga mengambil harta karun yang tersembunyi di dekatnya dan memasukkannya ke dalam kantong kosong. Kantong kosong itu hanya berukuran 3 meter. Meski kecil, namun sangat praktis. Sangat nyaman untuk menyimpan senjata, makanan, ramuan, pakaian, dan sebagainya. Pagi selanjutnya, Hu Luki dan semua murid menyuruh mereka pergi. Kiyu Leng Ji membawa Yu Jun Ke, Enam Fung, Lian Zhan, dan Su Fang keluar dari Flying Feather Dao Ground. Kiyu Leng Ji mengendarai Purple Bell Unicorn Cold, sementara empat lainnya masing-masing menaiki tunggangan. Su Fang juga bisa menikmati tunggangan sekarang. Mereka berempat terbang menuju pegunungan bagian dalam Provinsi Tianmen. Ada lapisan pembatasan yang memisahkan pegunungan dalam dari pegunungan luar. Kiyu Leng Ji mengaktifkan token perintahnya, dan kelompok itu terbang ke ruang dalam. Setiap puncak gunung di pegunungan bagian dalam lebih besar dan megah daripada gunung bagian luar. Setiap puncak gunung memiliki istana yang mempesona. Ada juga kekuatan roh yang lemah di udara pegunungan bagian dalam. Rasanya setiap helai rumput dan setiap pohon di sini memiliki kekuatan roh. Itu seharusnya adalah tanah dao tertinggi milik penguasa prefektur tertinggi. Di kedalaman pegunungan, ada satu-satunya puncak yang mencapai langit. Hampir tidak ada istana di dalamnya, tetapi hal itu memberi perasaan kepada orang-orang bahwa ada kemampuan mistik yang hebat di sana. Produk Tunggangan itu tiba-tiba terbang menuju puncak gunung di sebelah kiri. Ada banyak istana di puncak gunung, dan ada alun-alun di tengah istana. Kelompok itu mendarat di tanah. Balai tentara bulu terbang Di antara istana-istana tersebut, ada istana emas setinggi 30 meter di tengahnya. Bahkan dari jarak seribu meter, mereka dapat dengan jelas melihat papan nama bertuliskan, Balai tentara bulu terbang. Adik Junior Kiyu, selamat datang kembali. Ketika kelompok itu mengikuti Kiyu Leng Ji ke Aola Utama, Tuyueye keluar dari Aola Utama. Di belakangnya ada dua anggota muda Flying Feder Army. 43. Pada baju besi hitam Tuyueye, keempat bulu merahnya sangat indah dan istimewa, cerah dan hidup. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu terbuat dari sejumlah besar batu roh kecil. Terlebih lagi, baju besi hitam adalah senjata ajaib. Seperti yang diharapkan dari pembangkit tenaga listrik, setiap bagian tubuhnya adalah harta karun. Di bawah pimpinan Tuyueye, Kiyu Leng Ji mengikutinya ke Aola Dewan Militer sementara yang lain menunggu di luar. Ini adalah pertama kalinya Namfung, Lian Zhan, dan Su Fang datang ke Aola Dewan Militer bulu terbang. Ini adalah sekte bulu terbang yang sebenarnya, tempat tentara bulu terbang berkultivasi dan tinggal. Bahkan jika pasukan bulu terbang berada di luar sepanjang tahun, kapanpun mereka punya waktu, mereka akan kembali ke Provinsi Tianmen untuk berkultivasi. Bukankah ini kakakmu? Pada saat ini, tiga pria besar dari pasukan bulu terbang hendak memasuki Aola Dewan Militer. Salah satu dari mereka melihat ke arah kelompok itu, dan saat melihat Yu Junke, dia dengan antusias menyapanya. Yu Junke tiba-tiba tersenyum, saudara Tai, sudah lama tidak bertemu. Pria besar bermarga Tai segera memeluk Yu Junke, bagaimana bisa sesantai kamu berada di Flying Feather Hall? Kali ini, kami pergi ke dataran pasir Star Duells untuk menghadapi Bos Hong. Orang ini adalah Altar Master Leng Atasan Feng. Terakhir kali, kami menghancurkan banyak cabang bandit, yang membuat marah Bos Hong. Orang ini secara tak terduga sering menyelinap menyerang pasukan bulu terbang kami. Tuan Altar Leng Feng, Bos Hong. Su Fang tercengang. Pikirannya tiba-tiba teringat terakhir kali dia berada di dataran pasir Star Duells. Dia tidak menyangka pasukan bulu terbang masih berada di dataran pasir Duell Bintang saat ini, menghadapi para bandit yang ganas. Terakhir kali, itu semua berkat Senior Kiyu dan Senior Chi karena membunuh Master Altar Leng Feng itu. Dia adalah bawahan Bos Hong yang paling cakep. Baiklah, aku akan melapor. Lain kali, kita akan bicara dengan benar. Pria besar bermarga Tai segera memasuki Aula Utama. Ketika ketiganya pergi, Yu Jun Ke memperkenalkan semua orang. Orang ini bernama Tai Su, bibit dari generasi yang sama dengan saya. Kekuatannya sangat kuat, dan dia telah memantapkan dirinya di pasukan bulu terbang beberapa tahun terakhir ini, mencapai beberapa pencapaian. Manfaat Militer Kekuatannya sangat berpengetahuan. Enam Fung dan Lian Zan berkata dengan iri. Adik Junior, terakhir kali, kita bekerja sama untuk membunuh Master Altar Leng Feng. Bos Hong itu menyimpan dendam terhadap kita. Lain kali kita pergi ke dataran pasir Star Duells, kau harus berhati-hati. Kekuatannya akan segera berangkat. Kiyu Leng Ji muncul, dan di sampingnya ada seorang pria. Melihat pria ini, Su Fang mengenalinya pada pandangan pertama. Dia adalah orang kuat yang membawa kepala altar Master Leng Feng dan terbang di padang pasir pada malam hari. Di bawah kepalan tangan Kiyu Leng Ji, pria itu terbang ke kedalaman hutan dalam sekejap. Kamu harus ingat. Kiyu Leng Ji tiba-tiba melihat ke arah mereka dan berkata, nama Tuan ini adalah Chi Shinsuai, dan dia adalah seniman bela diri tangguh yang tak tertandingi di pasukan bulu terbang kita. Dia telah memberikan banyak kontribusi dalam pertempuran, dan statusnya sama dengan Tuan Tu. Jika-jika kamu melihatnya di masa depan, kamu harus belajar darinya. Ya, Chi Shinsuai. Beberapa dari mereka langsung mengingat nama ini. Kemudian, dia mengikuti Kiyu Leng Ji keluar dari Aula Utama dan sampai ke sisi kanan gunung. Ada sebuah istana di sini, serta beberapa gua. Kiyu Leng Ji secara alami tinggal di guanya. Sedangkan yang lainnya, masing-masing memiliki guanya sendiri. Formasi susunan pada token mereka telah diubah. Kalian semua istirahatlah dengan baik. Setelah jangka waktu tertentu, kita akan pergi ke dataran pasir Star Duelz, untuk membantu menghadapi para bandit pasir. Kiyu Leng Ji memperingatkan mereka berulang kali, baru setelah itu dia mengizinkan mereka memasuki kediaman abadi masing-masing. Enam Fung. Kemanapun aku pergi, selalu ada orang ini. Su Fang memasuki gua paling kanan. Sesampainya di sini, ia langsung melihat bahwa gua tersebut bertatahkan banyak permata. Bahkan ada batu roh di dinding, menyebabkan gua tersebut memiliki kekuatan spiritual. Seperti yang diharapkan, perlakuannya berbeda. Setelah membiasakan diri, dia duduk bersila dan terus berkultivasi. Enam Fung tidak akan membiarkanku pergi. Di masa depan, dia mungkin akan berurusan denganku secara pribadi, terutama jika aku pergi ke tempat berbahaya semacam itu. Selain itu, wilayahku lebih rendah daripada miliknya. Orang ini pasti akan memilih untuk membuat A bergerak melawanku di dataran pasir Star Duelz. Seseorang yang tidak memiliki kekhawatiran langsung harus memiliki pertimbangan jangka panjang. Enam Fung ada di gua di samping. Memikirkan hal ini, Su Fang merasa seolah-olah dia sedang duduk di atas peniti, seluruh tubuhnya gelisah. Dia harus segera memikirkan cara untuk mengatasi tumor ganas ini. Jika tidak, tumor ganas ini akan membahayakan nyawanya. Menembus lapisan ke-10, tubuhku akhirnya membentuk kekuatan spiritual. Dengan caotik origin yang Qi yang begitu kuat, sekarang saatnya untuk mengembangkan transformasi 9 yang 9. Tapi kapan aku bisa bertemu senior di ruang harta karun ajaib? Menerobos alam jalur rahasia adalah satu-satunya cara untuk menghadapi bahaya apapun. Selama proses kondensasi Qi, Su Fang berkonsentrasi penuh untuk bermeditasi pada cermin suci asal kacau, berharap dia bisa memasuki ruang harta karun ajaib dan bertemu wanita misterius itu lagi. Metode budidaya? Ia membutuhkan metode budidaya untuk dapat menguasai lebih banyak sihir. Satu hari. Dua hari. Setelah terus bermeditasi selama beberapa hari, dia tetap bermeditasi. Karena dia mencapai lapisan ke-10 embryo daging, dia bisa bermeditasi lebih lama lagi, secara bertahap memasuki keadaan tidak mementingkan diri sendiri. Hah, hah. Kesadarannya kabur. Tiba-tiba, hembusan angin dingin bertiup lewat. Su Fang segera membuka matanya. Ia agak lelah, namun saat melihat ruang merah, ia langsung memulihkan semangatnya. Haha, aku akhirnya memasuki ruang cermin kuno. Aku sudah lama menunggumu. Udara dingin yang membangunkanmu ini adalah kekuatan 9 yin yang dikembangkan oleh yang ini. Suara wanita misterius itu terdengar hampa, tidak mampu menangkap arah atau posisinya. Yang ini mengendalikan kekuatan 9 yin, dan Anda mengendalikan kekuatan 9 yang. Ketika kedua kekuatan itu bersentuhan, itu akan menyebabkan para penggarap merasakan satu sama lain. Jadi ketika Anda muncul di cermin kuno, kekuatan 9 yin yang ini akan secara otomatis merasakanmu. Su Fang dengan gembira berkata, Senior, kamu datang pada waktu yang tepat. Anak kecil ini telah menembus lapisan ke-10 embryo daging dan memiliki kekuatan roh. Bolehkah aku mulai mengembangkan transformasi 9 yang 9? Kamu masih memiliki langkah yang lebih penting untuk dilakukan, yaitu membangkitkan akar rohmu. Dengan kata lain, itu adalah membentuk akar rohmu, dan kemudian membantumu memasuki alam jalur rahasia. Dengan cara ini, akar rohmu akan jadilah tubuh yang murni yang diimpikan oleh banyak orang. Anda akan memiliki kekuatan yang murni dan akar roh yang murni. Lalu apa yang harus dilakukan Junior ini? Sederhana saja. Yang harus kamu lakukan adalah menggunakan energi yang purba untuk mengaktifkan cermin sage asal purba di dantianmu. Lalu aku bisa menggunakan energi 9 yin untuk mengaktifkan cermin dan mengirimkannya ke tubuhmu. Dengan begitu, aku bisa gunakan energi 9 yin untuk mengaktifkan energi 9 yang anda. Kemudian kita dapat memulai kultivasi ganda. Saya dapat membantu anda membersihkan sum-sum anda, menciptakan tubuh yang murni, dan mencapai alam jalan rahasia. Yang paling penting, pikiran anda akan menghasilkan yin dan yang kekuatan magis. Pernahkah anda mendengar tentang kekuatan magis? Aku pernah mendengarnya. Kekuatan sihir adalah dasar dari kemampuan ilahi. Tanpa kekuatan sihir, mustahil untuk mengaktifkan kemampuan ilahi. Kekuatan sihir yin dan yang berasal dari budidaya ganda kita. Budidaya ganda pertama akan membentuk kekuatan sihir. Kekuatan sihir yin dan yang yang lemah akan memasuki pikiran anda ketika anda memasuki alam jalur rahasia. Setelah anda memiliki kekuatan sihir yin dan yang, anda akan mampu mengembangkan banyak mantra di alam jalur rahasia, meletakkan dasar yang kuat untuk kemampuan ilahi di masa depan. Kalau begitu, apakah aku perlu mencari tempat sepi untuk memasuki alam jalur rahasia? Itu yang terbaik. Kalau tidak, jika seseorang menemukan kekuatan sihir mortal yin dan yang dan tubuh yang murni, kamu akan berada dalam masalah. Kamu akan dirasuki. Mari kita berhenti di sini untuk hari ini. Setelah kamu menemukan tempat, langsung aktifkan caotik asal cermin kuno. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan terus-menerus menempatkan roh yuan saya di cermin kuno. Selama masih ada gelombang energi, saya akan tahu bahwa anda sedang memasuki alam jalur rahasia. Suara wanita misterius itu perlahan menghilang. Berdengung. Di dalam gua, Su Fang membuka matanya dan menemukan tidak terjadi apa-apa. Dia kemudian meninggalkan gua dan menemukan hutan sepi. Menghadapi matahari, dia menggunakan tubuhnya untuk menyerap yangki langit dan bumi. Setengah bulan berlalu dalam sekejap. Kamu harus mulai bersiap untuk alam jalur rahasia. Di istana tempat Kiyu Lengji berada, meskipun istananya tidak semega aula lainnya, namun tetap mempesona. Ini adalah istana Kiyu Lengji. Su Fang berdiri di depannya dan mengusulkan untuk memasuki alam jalur rahasia. Suara mendesing. Kiyu Lengji mengambil tiga pil abadi. Dua di antaranya adalah pil aktifasi saluran, dan satu lagi adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Su Fang sebelumnya. Yang ini disebut nirwana. Pil, bersama dengan pil panjang umur, adalah dua pil yang paling umum di dunia budidaya. Nirwana adalah pil yang harus digunakan oleh para kultifator untuk menerobos setiap alam. Pil ini milik alam jalur rahasia dan sangat cocok bagi Anda untuk memasuki nirwana pembersihan sum-sum nirwana. Kiyu Lengji sebenarnya sangat lugas. Karena kamu ingin memasuki alam jalur rahasia, maka berkultifasilah di sini terlebih dahulu. Kita harus bergegas ke dataran pasir duel bintang terlebih dahulu. Terima kasih banyak, nyonya. Su Fang buru-buru pergi. Nirwana, pil, adalah pil khusus untuk memasuki alam jalur rahasia. Beberapa hari setelah kembali ke kediaman abadi, Kiyu Lengji membawa Yu Junke, Enamfung, dan Lian San dan meninggalkan provinsi Tianmen terlebih dahulu. Dalam beberapa hari, saya juga akan meninggalkan provinsi Tianmen dan mencari tempat untuk memasuki alam jalur rahasia sebelum pergi ke dataran pasir duel bintang. Siang hari, Su Fang sedang bercocok tanam di hutan. Adik laki-laki. Peribangau Bai Ling datang. Su Fang buru-buru bertanya, Saudari Bai, aku sudah lama menunggumu. Bagaimana? Luo Muksue tahu bahwa penampilanmu di kompetisi puncak tidak buruk, jadi dia menyiapkan harta karun untukmu sejak dini. Sebuah tas kosong, lima pil aktifasi saluran, satu nirwana, pil, serta pengalaman memasuki alam jalur rahasia. Dia mengeluarkan tas kosong. Mengambil tas kosong, dia meneteskan darah dan membukanya sesuai segelnya. Benar saja, ada pil aktifasi saluran, nirwana, pil. Luo Muksue sejujurnya sangat murah hati, mengambil tindakan terhadap Kiyu Lengji. Dia bilang dia akan memberimu harta karun roh di masa depan. Adikku yang baik, kamu telah bertemu di kedua sisi. Kamu harus sangat berhati-hati saat pergi ke dataran pasir duel bintang. Para bandit itu tidak mudah untuk dihadapi. Bai Ling tinggal beberapa saat lalu meninggalkan Dojo bulu terbang. Su Fang segera mengemasi barang-barangnya. Setelah pergi ke olah Dewan Militer untuk meminta perintah dari Tuyuai, dia mengendarai binatang sayap tersembunyi dan meninggalkan Provinsi Tianmen. Beberapa hari kemudian, di tengah-tengah antara Provinsi Tianmen dan dataran pasir star duel, di ngarai pegunungan yang luas. Gemuruh. Sejumlah besar batu berguling menuruni tebing, dan di puncaknya, Su Fang mengangkat tangannya dan menamparkan. Dengan dengungan, pedang pengejar kehidupan tujuh bintang melesat ke arah tebing. Dengan beberapa gerakan, itu membuka sebuah gua. Setelah membereskannya, Su Fang mengeluarkan pil abadi yang dia butuhkan. Kemudian, menghadap matahari, dia mengaktifkan origin holy mirror. Asal Yang Ki di tubuhnya terus beredar. Ketika Yang Ki merembes keluar dari cermin kuno, Su Fang segera menyerapnya. Desis, desis. Embusan udara dingin tiba-tiba menyembur keluar bersamaan dengan Yang Ki. Suara wanita misterius itu bahkan lebih halus lagi. Nak, apakah kamu akan mulai maju ke alam jalur rahasia? Ya, senior, dia langsung menjawab. Kalau begitu kamu bertanggung jawab untuk menstimulasi kekuatan di tubuhmu. Yang terbaik adalah menggunakan teknik jari seratus titik aku puntur untuk menyerang tubuhmu, dan aku akan menggunakan kekuatan sembilan yin untuk menyatu dengan kekuatan sembilan yang milikmu. Untuk melewati kesengsaraan, itu akan mengalir ke otakmu. Ketika wanita misterius itu selesai berbicara, cermin kuno itu dipenuhi dengan udara dingin yang lebih jernih. Dengan keras, Su Fang menamparkan tas kosong itu, dan secarik batu giyok muncul di depannya. Ini adalah pengalaman yang ditinggalkan oleh Luo Muksue untuk maju ke alam jalur rahasia. Banyak kata yang terlintas di benak Su Fang. Itu semua adalah kata-kata yang diukir oleh Luo Muksue. Pada saat yang sama, kekuatan khusus yang mengandung Yang Ki dan udara dingin muncul di laut Ki-nya, dan mulai menyebar ke seluruh meridiannya. Bang-bang-bang. Dia menggunakan teknik jari seratus titik aku puntur untuk menutup pembuluh darahnya. Dia juga merasakan kekuatan Yin dan Yang di tubuhnya karena perpaduan kekuatan sembilan Yin milik wanita misterius itu. Itu mengalir ke seluruh tubuhnya, menyebabkan darahnya dan kekuatan Yin dan Yang mulai menyatu. Ketika mencapai tingkat tertentu, pembuluh darahnya akan terbuka. Tiba-tiba terdengar suara benturan. Darahnya serta kekuatan Yin dan Yang menyerang tubuhnya secara bersamaan, termasuk tulang dan pembuluh darahnya. Ini adalah pertama kalinya Su Fang melihat kekuatan Yin dan Yang keluar dari tubuhnya. Warnanya bukan lagi merah, tapi warnanya putih ke abu-abuan. Inilah kekuatan Yin dan Yang. Itu juga mengandung sejumlah Yang Qi dan udara dingin. Tampaknya itu memang kekuatan khusus Yin dan Yang yang dibentuk oleh perpaduan Qi asal Yang dan kekuatan sembilan Yin. 44. Kekuatan Yin dan Yang. Ini adalah kekuatan yang hanya bisa diperoleh melalui kultifasi ganda dengan wanita misterius itu. Hampir bisa dipastikan di dunia ini, hanya dia dan wanita misterius yang memiliki kekuatan Yin dan Yang. Tentu saja, dia dan wanita misterius itu belum secara resmi berkultifasi ganda. Itu hanyalah perpaduan kekuatan mereka. Sampai jumpa. Sufang melakukan teknik jari 100 titik akupuntur pada saat yang sama, menyerang tubuhnya berulang kali, mengeluarkan kotoran di sum-sum tulang, meridian, dan dagingnya. Dalam pikirannya, dia juga membaca kata-kata yang ditinggalkan oleh Luo Muksue. Alam jalur rahasia, inilah kata-kata pengalaman untuk maju dari alam tubuh daging ke alam jalur rahasia. Kata-katanya sangat luas dan banyak sekali. Tampaknya Luo Muksue sangat ingin mengembangkan Sufang. Dia mencatat semua aspek kemajuannya ke alam jalur rahasia sebagai pengalaman dan menyerahkannya kepada Sufang. Alam jalur rahasia adalah alam misterius. Alam tubuh daging terutama mengembangkan pembuluh darah spiritual dan kekuatan spiritual, membentuk akar spiritual, dan pada saat yang sama, mengolah tubuh. Di alam jalur rahasia, seseorang mulai mengembangkan kekuatan spiritual dan mantra, dan masih bersikeras pada budidaya internal dan eksternal. Pada saat memasuki alam jalur rahasia, akan terjadi kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan besar di jalan rahasia. Kesengsaraan pertama seorang kultifator, alam pemakan ki dan alam tubuh daging tidak mengalami kesengsaraan surgawi, namun alam tubuh daging memiliki kesengsaraan surgawi. Ada total dua kesengsaraan surgawi. Yang pertama adalah kesengsaraan besar pada tubuh daging, yang terutama menguji kekuatan tubuh. Kesengsaraan surgawi kedua menargetkan energi di dalam tubuh. Setelah kesengsaraan besar di alam jalur rahasia dilewati, seseorang akan dikenali oleh dao surgawi dan memiliki kekuatan spiritual yang hanya dimiliki oleh para kultifator. Dalam pengalaman yang ditinggalkan oleh Luo Muxue, terdapat catatan rincin tentang cara menghadapi kesengsaraan besar di jalan rahasia, cara memiliki kekuatan spiritual, dan cara membersihkan tubuh, terutama mantra lidah tornado, dan cara menggunakan kekuatan spiritual. Untuk mengaktifkannya. Setelah beberapa hari, suara wanita misterius itu tiba-tiba datang dari cermin kuno, nak, kekuatan yin dan yang terus terbentuk, dan yang kimurni di tubuhmu juga menjadi lebih kuat. Besiaplah, kesengsaraan surgawi akan datang segera. Sufang bertanya dengan rasa ingin tahu, kalau begitu, apakah aku adalah tubuh yang murni? Ini masih pagi, kata Yang Ki. Hanya setelah kamu melewati kesengsaraan di jalan rahasia, kamu akan dianggap sebagai tubuh yang murni. Terlebih lagi, tubuh yang murni baru saja membentuk cangkang embryoniknya. Itulah yang melindungi tubuh kedaginganmu. Bahkan jika kamu menjadi abadi, kamu akan tetap menjadi makhluk abadi. Saya masih akan mengolah tubuh yang murni dan membentuk akar roh yang murni. Alam jalur rahasia terlalu lemah. Kekal. Dunia tempat Anda berada disebut dunia kecil. Ini adalah dunia material tingkat terendah. Ada dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan di atas dunia kecil ada dunia besar. Dunia besar bahkan lebih besar dan luas. Yang paling penting, dunia besar adalah dunia tempat tinggal para dewa. Jadi jalur kultifasimu masih sangat panjang. Bekerjalah dengan keras. Ziz ziz. Ini adalah pertama kalinya dia mengetahui bahwa makhluk abadi benar-benar ada. Di atas bintang, ada dunia abadi yang disebut dunia besar. Dia ingin terus bertanya tentang rasa penasarannya, namun tiba-tiba dia kehilangan kendali atas aura di tubuhnya. Ini adalah perasaan yang sama yang dia rasakan ketika dia mencapai lingkaran besar penyempurnaan tubuh. Kesengsaraan ilahi. Su Fang ingat bahwa dia berbeda dari semua pembudidaya embryo daging lainnya. Ini karena dia adalah seorang pemurni tubuh kuno, pemilik tubuh kedagingan yang sempurna. Terlebih lagi, dia telah mengatasi kesengsaraan yang menantang surga, yang dikenal sebagai kesengsaraan yang mengubah nasib. Ketika Xiao Chen mengangkat kepalanya untuk melihat, dia melihat memang ada awan gelap 300 meter di atas lembah. Itu semakin megah. Peng! Di saat yang sama, energi tak terkendali tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Ketika dia merasakannya lebih dalam, dia menyadari bahwa laut ki miliknya telah hancur. Ada ilusi tubuhnya terbakar, dan ada perasaan energinya akan segera hilang. Pil relaksasi saluran, Nirwana. Pil! Kesengsaraan surgawi akan datang. Su Fang mengeluarkan pil abadi yang telah dia siapkan. Dia pertama kali meminum pil relaksasi saluran, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Dia melihat awan hitam setinggi 3 meter melayang di atas kepalanya, menutupi seluruh lembah. Dia segera berdiri dan menatap awan hitam itu. Luo Muxue berkata bahwa yang terbaik adalah menggunakan harta Dharma untuk mengatasi kesengsaraan. Tanpa harta Dharma, saya hanya dapat menggunakan kekuatan saya sendiri untuk menghancurkan dua kesengsaraan surgawi. Su Fang memiliki harta Dharma. Pedang terbang pengejar kehidupan tujuh bintang dan busur spiritual brute force adalah harta Dharma yang dimilikinya. Kebanyakan kultifator embryo daging tidak akan memiliki harta Dharma selama masa kesengsaraan mereka, namun Su Fang memiliki beberapa harta Dharma. Aku sudah mengubah nasibku, jadi aku tidak akan menggunakan harta Dharma. Aku akan menggunakan kekuatanku sendiri untuk menghancurkan dua kesengsaraan surgawi. Jika tidak ada cara lain, aku akan menggunakan pedang terbang pengejar kehidupan bintang tujuh. Dia pertama kali memanggil pedang terbang pengejar kehidupan tujuh bintang dan membiarkannya melayang di kejauhan. Kemudian, dia memadatkan gulungan naga ular. Dia membuka telapak tangannya, dan dua aura merah seperti pusaran mulai mengalir. Bang! Awan hitam di langit tiba-tiba bergetar. Itu sangat menakutkan, dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Setelah itu, kilat menyambar. Tiba-tiba, serangkaian sambaran petir menyambar ke arah Su Fang. Kesengsaraan surgawi pertama terutama untuk memurnikan energi dalam tubuh, menguji kelimpahan energi. Suara mendesing. Dua aura seperti pusaran di tangannya menyatu. Tiba-tiba, dua kekuatan seperti naga dan ular terjalin seperti naga dan ular, bertemu dengan petir yang jatuh kesengsaraan surgawi. Ledakan. Petir itu menghamburkan gulungan naga ular dan membuat sebuah lubang. Itu terlalu mendominasi, dan kemudian terus membunuh Su Fang. Pedang jari hati. Dia sudah bersiap. Jika satu mantra tidak cukup, dia masih memiliki mantra lain untuk menghadapi kesengsaraan surgawi. Kali ini, dia menggunakan primordial yang Ki untuk memadatkan jari hati pedang, dan panjangnya sepuluh kaki. Dia mengarahkan dua jarinya ke petir, dan pedang Ki menembus petir. Berdengung. Petir itu menerima dua serangan dari Su Fang, dan energi Su Fang awalnya sebanding dengan tiga ahli realem embryo daging lapisan ke-10 biasa. Oleh karena itu, gulungan naga ular dan jari pedang hati menjadi lebih kuat dan kuat. Akhirnya, pedang Ki dan petir menghilang bersamaan, dan tiba-tiba, beberapa benang listrik secara otomatis memasuki tubuh Su Fang. Ketika benang listrik mengalir ke tubuhnya, energi di tubuhnya tiba-tiba mengalir. Meretih. Tiba-tiba, dari awan gelap, api hitam kesengsaraan api turun. Ini adalah kesengsaraan surgawi kedua yang menghancurkan tubuh. Setelah memecahkan api kesengsaraan api hitam ini, lalu saya dapat menelan nirwana. Dan, mulailah pemurnian tubuh dan energi. Peng. Su Fang menstimulasi tubuhnya, dan setiap bagian dari daging dan darahnya berada di bawah kendali Su Fang. Dia merasa setiap bagian tubuhnya berbeda dan kuat. Sepuluh kuda kekuatan ilahi. Melihat api kesengsaraan api hitam jatuh, Su Fang mengaktifkan energi di tubuhnya. Ia merasakan energi di tubuhnya seperti kuda ganas yang berlari kencang. Bukan sepuluh, tapi setidaknya puluhan kuda ganas. Ini adalah kekuatan tubuh yang berlari dan meledak. Ledakan. Su Fang sebenarnya menggunakan tinjunya untuk menyatu dengan kekuatan spiritual. Pada saat ini, tinjunya berubah menjadi merah darah, dan dengan nyala api berwarna merah darah, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang api kesengsaraan api hitam. Tinju berwarna merah darah menghantam api kesengsaraan api hitam. Dalam pengertian Su Fang, api kesengsaraan api hitam bukanlah api biasa. Benda itu berbobot dan lembut seperti awan. Tidak peduli apa, di bawah kekuatan penuh tubuh fisik alam sempurna Su Fang, api kesengsaraan api hitam ditekan selama tiga napas. Kemudian, dengan suara gemuruh, bagian tengahnya hancur oleh tinju, dan sejumlah besar pecahan api hitam tersebar di langit. Woo! Su Fang seperti busur besar, meregangkan tubuhnya. Setelah menghancurkan api kesengsaraan api hitam, dia akhirnya tersenyum. Tubuhnya juga mengendur, dan seluruh tubuhnya sangat mulus. Pada saat yang sama, api ki yang hancur, bersama dengan sisa kekuatan kesengsaraan surgawi, mengalir ke tubuh Su Fang seperti sebelumnya. Dia langsung merasa bahwa tubuhnya bukan miliknya. Seluruh tubuhnya menimbulkan getaran yang menakjubkan, dan lapisan cairan hitam terlihat di kulitnya. Pada saat ini, di kedalaman dantiannya, kekuatan yang menyala-nyala meledak dan langsung naik. Melalui seratus lubang, pembulu darah terbalik, seolah-olah ki darah mengalir ke kepala. Buruan telan nirwana yang sudah disiapkan. Pil Berdengung Saat tubuhnya dibersihkan oleh sisa kekuatan kesengsaraan surgawi dan dituangkan ke dalam kepalanya, suara mendengung tiba-tiba meledak di benaknya, menyebabkan Su Fang merasa pusing. Kepalanya terasa seperti hendak meledak. Nirwana Efek pilnya mulai menghilang, dan kekuatan obat yang sedikit dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Semua energi mengalir ke dantiannya, dan otot serta ki darahnya juga mulai beroperasi. Kemudian, pikirannya masih berat, dan sangat menjijikan. Energi misterius itu mulai mengalir dari tubuh ke kepala. Dia hampir mati lemas dan kehilangan kesadaran. Berdengung Pada saat kritis ketika dia hampir tidak dapat bertahan, energinya tiba-tiba menghilang. Di kedalaman pikirannya, tiba-tiba ada energi yang mengembun, dan aura misterius menyebar dari matanya. Saat ini, matanya menjadi lebih jernih dan dalam. Apalagi kepalanya sudah tidak pusing atau berat lagi. Dia merasa sangat hampa, sangat hampa, seolah-olah ada dunia batin yang sangat besar dalam pikirannya. Mungkinkah ini bukaan ilahi? Bukaan ilahi. Sufang memikirkan kata-kata sangat penting yang disebutkan dalam pengalaman kultifasi Luomuxue. Setelah maju ke alam jalur rahasia, akan ada kekuatan yang mengalir ke kepala, membentuk mana. Dan tempat di mana-mana berada adalah bukaan ilahi. Bukaan ilahi adalah tempat paling misterius di kedalaman otak. Itu adalah lautan pikiran manusia, dan ruang energi tempat mana akan disalurkan dan kekuatan supernatural akan dipadatkan. Ibarat jembatan, saluran tubuh manusia berkomunikasi dengan alam. Dengan bukaan ilahi sebagai salurannya, mana dapat menerima kekuatan langit dan bumi, dan menggunakannya dengan mantra untuk melepaskan kekuatan gaib. Kekuatan supernatural adalah mantra, dan kekuatan di alam digabungkan untuk menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Dengan bukaan ilahi, mana dapat digabungkan dengan makna dan elemen mendalam di alam. Kesengsaraan surgawi telah lenyap. Dia terlalu fokus pada bukaan ilahi, dan tiba-tiba merasakan tubuhnya menjadi tenang. Dia mendonga dan melihat bahwa lebih dari satu jam telah berlalu. Awan gelap di langit menghilang, dan cahaya kuat dari dua matahari menyinari tubuhnya. Melihat tubuhnya lagi, permukaannya dipenuhi noda bau. Ia merasa kulitnya selembut dan selembut anak berusia tujuh atau delapan tahun. Pada saat yang sama, ia merasakan pori-porinya dapat bernafas, karena ada perasaan halus dari udara dan energi yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Ekspresinya tiba-tiba menegang, dan dia melihat ke belakang. Dia mengira itu adalah binatang iblis, tapi ternyata itu adalah ulat yang memakan rumput. Karena pendengarannya, ia dapat mendengar kaki langsing ulat itu merayap dengan jelas, dan ia juga dapat melihat matanya dengan jelas. Setiap kali ia bergerak, suara yang dihasilkannya terasa sangat keras, seperti ada monster yang menyerang dari belakang. Setelah menerobos ke alam jalur rahasia, tubuh fisiknya yang sempurna juga mengalami transformasi besar. Hanya saja energi dalam tubuhnya terlalu sedikit, dan karena energi spiritualnya jauh lebih murni, menyebabkan energi dalam tubuhnya menyusut drastis, meridiannya menjadi lebih tebal, dan dantiannya menjadi jauh lebih agung. Alam jalan rahasia, hanya indraku saja yang telah mengalami perubahan yang luar biasa. Ditambah dengan transformasi energi spiritual dan tubuh fisikku, kekuatanku tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia menyingkirkan pedang pengejar kehidupan tujuh bintang dan segera membasu tubuhnya. Tiba-tiba, dia merasa dirinya telah bertambah tinggi, dan langkahnya ringan serta penuh kekuatan. Setelah mengganti pakaiannya, dia duduk bersila dan mengarahkan cermin suci asal kedua matahari di langit. Dia menggunakan asal yangki merah untuk mengaktifkan cermin kuno dan mulai menyerap yangki, dan ingin berbicara dengan wanita misterius itu. Benar saja, ketika dia mengaktifkan cermin kuno dan menyerap yangki, kidingin keluar. Aku sudah bisa merasakan bahwa jiwamu menjadi lebih kuat. Sepertinya kamu telah berhasil menerobos ke alam jalur rahasia. Selamat, mulai saat ini dan seterusnya, kamu memiliki bukaan ilahi dan energi spiritual. Kamu dapat mengembangkan mantra, dan di masa depan, kamu akan bisa menguasai kemampuan ilahi. Hati Sufang dipenuhi keraguan. Dia meminum pil relaksasi saluran dan buru-buru bertanya, Senior, mengapa saya tidak bisa merasakan keberadaan spesifik bukaan ilahi? Saya hanya merasa kedalaman pikiran saya sangat kosong, dan saya tidak dapat merasakan energi spiritual apapun. Kata-kata penulis, Hari ini adalah tahun baru, hari pertama tahun baru, dan tidak meledak, terutama karena saya tiba-tiba harus memunjungi kerabat, dan itu akan memakan waktu dua hari. Jika saya tidak bisa menulis dalam dua hari ini, itu tidak akan meledak, dan saya harus terus memperbaruinya setiap hari. 45. Jika kamu bisa merasakan celah ilahi dan kekuatan sihirmu, maka kamu benar-benar orang aneh. Suara wanita misterius itu terdengar samar-samar. Untungnya, ini adalah kemampuan ilahi tertinggi. Jika itu suara biasa, pasti sulit untuk mendengarnya. Kamu baru saja mencapai ranah jalan rahasia, jadi kekuatan sihirmu paling banyak hanya sedikit. Tentu saja, kamu tidak dapat merasakannya. Lubang ilahimu juga sangat kosong. Kamu perlu mengembangkan langkah demi langkah untuk dapat merasakannya. Dia. Lalu apakah junior memiliki tubuh yang murni? Anda sudah memiliki akar roh yang murni, sehingga Anda dapat dianggap sebagai tubuh yang murni. Tetapi Anda masih perlu mengolah dan menyerap lebih banyak yang ki. Anda perlu mendapatkan lebih banyak harta dengan yang ki untuk memperkuat tubuh yang murni Anda. Saat ini, energi dalam tubuhmu bukan lagi yang ki primordial, melainkan sembilan yang ki. Yang ki primordial berasal dari cermin ilahi, dan energi di dalam cermin ilahi disebut sembilan yang ki. Ini adalah yang ki paling murni, dan juga satu-satunya energi yang dapat digunakan untuk mengembangkan transformasi sembilan yang sembilan. Lainnya yang ki tidak dapat mengembangkan transformasi sembilan yang sembilan. Hanya sembilan yang ki yang dapat menyatu dengan transformasi sembilan yang sembilan. Selanjutnya, kultivasi Anda adalah mengkonsolidasikan celah ilahi Anda dan memadatkan kekuatan sihir Anda. Anda memerlukan transformasi sembilan yang sembilan untuk tumbuh lebih cepat. Sekarang saya akan mengajari Anda transformasi pertama. Setelah Anda mencapai puncak transformasi pertama, Anda akan belajar transformasi kedua hingga ke sembilan. Transformasi pertama mengharuskan Anda memadatkan sembilan meridian yang. Dengan mengolah sembilan meridian di tubuh Anda, Anda harus berulang kali menempanya dengan sembilan yang ki hingga menjadi meridian yang murni. Setelah sembilan meridian yang terbentuk, Anda akan mencapai puncak transformasi pertama. Begitu wanita misterius itu menyelesaikan kalimatnya, aliran kisidingin es berubah menjadi kata-kata ajaib yang terlintas di benak Sufang. Sufang benar-benar asyik mendengarkan. Meridian yang apa? Sembilan transformasi apa? Dia penasaran dan bingung. Setelah beberapa saat, ki dingin menghilang dari cermin kuno, dan kata-kata juga menghilang. Lambat laun, senja pun tiba. Cermin suci primordial kehilangan kilau merahnya dan kembali menjadi cermin kuno biasa. Sufang duduk di sana tanpa bergerak. Sepertinya dia masih mencerna transformasi sembilan yang sembilan. Dia duduk di sana selama tiga hari penuh. Kedua matahari terbit, dan ketika cermin suci primordial keos sekali lagi menyerap energi langit dan bumi dan berinisiatif memasuki tubuh Sufang, Sufang perlahan membuka matanya. Sufang menarik nafas dalam-dalam lalu tersenyum. Saya akhirnya mengingat setiap kata dan setiap kalimat. Yang meridian, tingkat pertama dari sembilan yang sembilan transformasi adalah mengolah sembilan meridian yang di sembilan meridian yang paling dekat dengan dantian. Setelah sembilan meridian terbentuk, transformasi kedua akan terjadi. Memungkinkan Anda mengolah delapan belas meridian yang transformasi ketiga akan memungkinkan Anda mengolah dua puluh tujuh meridian yang ketika Anda mencapai transformasi ke sembilan, Anda akan mengolah delapan puluh satu meridian yang itu akan memungkinkan Anda mencapai puncak sembilan yang sembilan transformasi. Agar kamu bisa memahami transformasi sembilan yang hanya dalam beberapa hari, kamu sebenarnya tidak sederhana. Suara wanita misterius itu kembali terdengar bersamaan dengan udara dingin. Ketika saya mencapai delapan puluh satu meridian yang, apakah saya berhasil mengembangkan transformasi sembilan yang sembilan? Su Fang bertanya dengan hormat. Tentu saja tidak. Transformasi sembilan yang sembilan hanyalah teknik budidaya cermin dewa yang kamu miliki. Setelah kamu mengolahnya, kamu harus menggabungkannya dengan transformasi sembilan yin sembilan miliku untuk menciptakan teknik dewa yang benar-benar tak tertandingi dari cermin suci kekacauan primordial. Sangat merepotkan. Mungkinkah transformasi sembilan yang sembilan hanyalah sebagian dari tekniknya? Tentu saja. Ini adalah teknik kultivasi ganda. Setelah Anda mengolah delapan puluh satu meridian yang, dan saya mengolah delapan puluh satu meridian yin, kita akan menggabungkan meridian yang dan meridian yin. Kemudian kita akan menggabungkan dua cermin ilahi kita dan mengaktifkannya bersama-sama. Itu akan melahirkan teknik ilahi baru. Itulah yang saya pelajari dari cermin kuno. Itulah mengapa cermin ilahi adalah harta yang tiada taranya. Dan di dunia ini, hanya Anda dan saya yang dapat menyatu dengannya. Sembilan yang kisejati adalah yang kyi yang paling pantang, menyerah dan kuat. Ini akan memungkinkan Anda memiliki tubuh yang murni yang membuat iri setiap orang. Di masa depan, Anda perlahan-lahan akan memahami betapa indahnya itu. Anda sudah menyatu dengan transformasi sembilan yang sembilan. Pada saat yang sama, teknik ini disertai dengan kemampuan ilahi. Ini bukan seni magis, tetapi kemampuan ilahi. Ini bukan kemampuan ilahi biasa, tetapi sesuatu yang melampaui semua kemampuan ilahi. Ini disebut tubuh berlian raksasa. Tubuh berlian raksasa. Ini adalah kemampuan ilahi yang tiada taranya. Selain itu, dibutuhkan seorang kultifator yang telah mencapai puncak lingkaran besar untuk dapat mengolahnya. Kemampuan ilahi ini mudah dimengerti. Kemampuan ilahi ini menggunakan meridian yang Anda untuk menyatu dengan tubuh fisik Anda. Misalnya salah satu jari Anda akan menjadi sangat besar, panjangnya bisa 3 meter, 30 meter, atau bahkan 300 meter, jika itu kepalan tangan Anda, ia akan menjadi sebesar gunung, kelak Anda akan menjadi sebesar gunung. Mampu menghancurkan sebuah planet dengan satu pukulan. Jika itu mengerikan, bukankah aku akan menjadi raksasa? Bayangkan betapa kecilnya manusia dibandingkan dengan iblis laut. Tapi jika manusia bisa menjadi sebesar iblis laut, seberapa mengerikankah kekuatan mereka? Kalau begitu senior, cepat dan ajari junior ini tubuh berlian raksasa. Raksasa. Jika jari, tinju, dan tubuh seseorang bisa menjadi sebesar iblis laut, seberapa kuatkah itu? Pada saat itu, hanya dengan satu langkah, mereka akan mampu meratakan gunung dan membelah sungai 10 ribu jurang menjadi dua. Memikirkannya saja sudah membuat darah seseorang mendidih. Provinsi Tianmen apa? Dengan satu telapak tangan, mereka mampu mencabut gunung dan sungai. Semua olah dao akan dihancurkan. Kemampuan ilahi. Kamu akan mengetahui apa itu kemampuan ilahi di masa depan. Sangat sulit untuk mengembangkan kemampuan ilahi di alam jalur rahasia. Memaksanya tidak akan ada gunanya bagimu. Begitu kamu mencapai alam itu, secara alami kamu akan memahaminya. Terlebih lagi, tubuh berlian raksasa adalah kemampuan ilahi yang tiada taranya. Apakah kamu pikir kamu bisa dengan santai mengolahnya di alam manapun? Kamu sedang bermimpi. Su Fang juga merasa ini terlalu berlebihan. Junior benar-benar terlalu tidak sabar. Ada alasan mengapa saya tidak ingin Anda mengembangkan kemampuan ilahi begitu awal. Di masa depan, Anda akan memiliki inti emas. Setelah inti emas Anda terbentuk, setiap kemampuan ilahi yang Anda kembangkan akan berdampak besar pada Anda. Sekali kemampuan ilahi Anda terbentuk, itu akan memadatkan tanda ilahi pada inti emas Anda. Itu adalah keberadaan yang sangat penting. Karena Anda tidak tahu apa itu inti emas, mari kita bicara lain kali. Kidingin tiba-tiba menghilang dari cermin kuno. Su Fang melihat ke cermin kuno. Benar saja, dia tidak bisa merasakan ki dingin apapun. Saya harus bekerja keras dalam mengolah tubuh berlian raksasa. He he, saya harus memiliki kemampuan ilahi yang tiada taranya. Jantungnya yang berdebar kencang mulai kembali normal. Dia perlahan menyerap primordial yang ki dari cermin kuno. Ada pun sembilan yang benar ki yang lemah di tubuhnya, itu mulai membentuk pusaran di kedalaman laut kinya. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Tali awan ilusi. Di pegunungan yang berangsur-angsur menguning. Ao-ao. Monster berambut panjang dengan menyedihkan menabrak pohon besar dan kemudian menyerbu ke dalam hutan yang lebih luas. Astaga. Tiba-tiba, seberkas cahaya keemasan terbang dari belakang seperti ular emas. Dengan suara mendesing, ia melingkari monster berambut panjang itu. Monster itu seperti batu besar yang menghantam tanah. Su Fang bergegas dari belakang. Saat dia melihat tali emas itu, dia sangat gembira. Tas kongkong, tali awan ilusi, dan pedang terbang. Ketiga harta karun ini adalah harta magis yang penting bagi para penggarap. Pantas saja benda-benda itu sangat mudah digunakan. Mereka bisa berubah menjadi berbagai ukuran. Berurusan dengan binatang iblis biasa bukanlah masalah. Tiga harta karun budidaya. Su Fang telah memegang tas kongkong, tali awan ilusi, dan pedang pengejar kehidupan bintang tujuh. C. Cermin suci primordial chaos menyinari monster di tanah. Tiba-tiba, sejumlah besar kotoran dan darah berwarna gelap muncul. Namun, semuanya terbakar oleh api dan diserap ke dalam cermin kuno, berubah menjadi manik energi. Dia benar-benar meletakkan manik itu langsung di lengan kanannya, dan lengan kanannya melepaskan ki ungu familiar yang langsung menyerap yang ki dari manik itu. Ini adalah kemampuan yang Su Fang temukan secara tidak sengaja setelah maju ke alam jalur rahasia. Awalnya, manik itu perlu diambil secara lisan, tapi lengan kanannya bisa langsung menyerapnya seperti pecahan senjata ajaib. Dia ingin mencari tahu alasannya, tapi dia hanya bisa bertanya pada senior di cermin kuno lain kali. Sesaat kemudian, dia sampai di puncak gunung yang jauh dan mengeluarkan perintah. Seekor binatang sayap tersembunyi terbang mendekat. Ini adalah tunggangan yang diberikan kepadanya oleh Provinsi Tianmen. Dia telah berkultivasi di gunung ini selama sebulan, dan dia selalu membiarkan binatang sayap tersembunyi bersembunyi di pegunungan. Dataran Pasir Duel Bintang Sore harinya, dunia pasir kuning yang familiar menutupi wajahnya. Dataran Pasir Duel Bintang Sama seperti kemarin, langit dipenuhi pasir dan batu yang beterbangan, dan kastil badai pasir terlihat samar-samar. Siapa yang kesana? Saat dia hendak terbang ke kastil badai pasir dan berjarak kurang dari seribu meter, seekor binatang sayap tersembunyi tiba-tiba terbang keluar dari pasir kuning. Seorang anggota Flying Feather Army muncul di punggungnya. Su Fang segera melemparkan token itu ke pihak lain. Setelah melihatnya, dia membentuk segel dan mengembalikan token itu kepada Su Fang. Dia juga membukakan jalan untuknya dan membawanya ke kastil badai pasir. Adik Su Di Alun-Alun, Yu Jun-ke dan Lian-Zan baru saja tiba. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat Su Fang turun dengan cepat bersama binatang sayap tersembunyi. Dengan keras, Su Fang melompat dari tanah. Dia tampak seperti orang yang benar-benar berbeda dari sebulan lalu. Anda Jun-ke sangat terkejut. Selamat, saudara muda, karena telah memasuki alam jalur rahasia. Kekuatan tempur tim kami telah meningkat lagi. Resmi menjadi anggota tentara bulu terbang. Ada lebih dari seratus orang di tentara bulu terbang. Kebanyakan dari mereka berada di alam jalur rahasia. Setiap orang dilengkapi dengan harta sihir dasar, seperti tas kosong. Namun, jika Anda ingin memiliki harta sihir ofensif, Anda masih perlu memberikan kontribusi. Setelah Anda memberikan sejumlah kontribusi, Anda dapat memiliki harta ajaib. Keduanya membawa Su Fang ke koridor batu. Setelah melewatinya, mereka sampai di sebuah kastil batu dengan beberapa rumah batu di sisinya. Lingkungan kastil badai pasir tidak dapat dibandingkan dengan provinsi Tianmen. Tidak hanya ada badai pasir di mana-mana, tetapi juga tidak ada gua abadi. Ketika mereka sampai di aula utama kastil, mereka melihat Kiyulengji duduk di paling depan. Enamfung dan Li Su King duduk di bawah. Ketika Enamfung melihat Su Fang memiliki aura biasa, mereka menyembunyikan ketajaman di mata mereka. Mereka tersenyum dan menyambut Su Fang di kastil badai pasir. Mereka berlima duduk di kedua sisi ujung bawah. Kiyulengji memuji Su Fang dan mengucapkan selamat kepadanya karena telah menjadi anggota tentara bulu terbang. Kemudian, ekspresinya menjadi dingin dan serius. Kami berenam akan menjadi tim terpisah. Saya akan menjadi kapten. Kedepannya, kami akan bekerja keras menyelesaikan misi, terutama untuk menjaga Su Fang. Dia hanya berada di lapisan pertama jalan rahasia. Itu tidak akan mudah baginya untuk bertahan hidup di star duel Sandfield ini. Su Fang, kamu tidak punya waktu untuk beradaptasi. Saat ini, aku akan menyampaikan kepadamu arai serangan gabungan. Ini adalah susunan yang diketahui semua orang di pasukan bulu terbang. Ini memungkinkan kita berenam untuk menggabungkan kekuatan kita dan gunakan sampai batasnya. Tiga hari kemudian, kita akan pergi ke daerah Gurun Baru dan memburu beberapa bandit. Semuanya, persiapkan dirimu dengan baik. Setelah Kiyulengji menugaskan misi, selain Su Fang, empat orang lainnya meninggalkan kastil utama. Dia menggunakan transmisi suara untuk meneruskan teknik yang disebut arai aura agung gunung tai kepada Su Fang. Dia kemudian berkata dengan suara rendah, yang ini ingin membentuk pengawal pribadi di pasukan bulu terbang. Su Fang, kamu sekarang adalah kandidat paling penting dari yang ini. Potensimu juga merupakan hal yang paling dinantikan oleh yang ini. Didi masa depan, kamu harus lebih berhati-hati. Bahkan jika yang ini tahu bahwa kamu tidak cocok dengan Enamfung, kamu tidak dapat memperingatkan Enamfung. Jika kamu mencurigai seseorang, jangan gunakan dia. Su Fang menangkupkan tinjunya. Murid ini akan memahami arai gunung tai Grand Aura sesegera mungkin. Saya tidak akan mengecewakan tuanku. Mengikuti anggukan Kiyu Lengji, Su Fang meninggalkan kastil utama. Saya ingin memimpin tim Bulan Perak untuk menjadi tim pertempuran terkuat pasukan bulu terbang. Kiyu Lengji perlahan berdiri. Dan pada saat ini, ahli bernama Cixin Sui itu membawa beberapa orang untuk menemuinya. 46. Formasi Aura Agung Gunung Tai adalah kombinasi dari 18 jalur dan 36 transformasi besar. Ia menggunakan kekuatan roh untuk memadatkan formasi, dan seniman bela diri terkuat akan menyerap kekuatan formasi dan menggunakan mantra untuk meningkatkan kekuatan semua orang ke formasi. Maksimum. Di dalam rumah batu biasa. Setelah menghabiskan dua hari, Su Fang mempelajari formasi Grand Aura Gunung Tai. Metode Pembentukan. Ini juga pertama kalinya dia melakukan kontak dengannya. Formasi Grand Aura Gunung Tai sebenarnya digunakan untuk menjebak semua orang, memelintir mereka menjadi tali, dan menggunakan formasi tersebut untuk melepaskan kekuatan semua orang. Formasi Grand Aura Gunung Tai mengharuskan seseorang untuk memegang banyak segel tangan, yang membutuhkan penanaman pahit dan hafalan yang dipaksakan. Segel tangan kemudian digabungkan dengan pola roh, dan pola roh menjadi fondasinya. Pola roh membentuk segel tangan yang berbeda dan akhirnya membentuk formasi Grand Aura Gunung Tai. Beberapa hari kemudian. Hari ini, kakak muda Yu akan memimpin tim. Saya akan mengambil jalan memutar di gurun dan berkoordinasi dengan Anda. Kelima tunggangan itu berdiri dengan gaga berani di alun-alun saat Kiyu Lengji mengendarai Purple Bell Unicorn Colt miliknya. Mereka hendak pergi ke padang pasir untuk bertarung dengan para bandit. Selain Kiyu Lengji dan Yu Junke, empat lainnya jelas-jelas gugup. Yu Junke memimpin dan bergegas ke awan sementara yang lain mengikuti dari belakang. Kiyu Lengji mengendarai Unicorn Colt-nya ke awan dan menjaga jarak tertentu dari Yu Junke dan yang lainnya. Segera, mereka memasuki dunia gurun pasir. Angin dan pasir bertiup kencang, dan terlihat jelas monster pasir tua telah menciptakan pusaran air di gurun. Tiba-tiba, sebuah kota kecil terlihat samar-samar di tengah angin dan pasir. Yu Junke memperkenalkan, reruntuhan kota kuno di depan mungkin merupakan tempat persembunyian sementara bagi beberapa bandit. Setiap orang harus berhati-hati. Saat kota kuno ini dibangun, terdapat banyak terowongan dan pintu rahasia. Para bandit berkeliaran di gurun pasir dan selalu suka mempelajari metode ini. Ho ho ho. Kelimanya mendarat di luar kota kuno, dan kelima tunggangan itu segera terbang ke langit. Kembali ke belakang, dengan Yu Junke sebagai pusatnya, mereka dengan hati-hati memasuki kota kuno. Tidak diketahui sudah berapa tahun kota kuno itu ditelan gurun, tapi kota itu masih kokoh. Hanya saja kondisinya tidak sejahtera seperti sebelumnya dan sepertinya sedang mengalami kemunduran. Berada di tempat seperti itu seperti berada di dalam kuburan. Seolah-olah ada mata di mana-mana yang mengamati setiap gerakan mereka dari kegelapan. Ketika mereka sampai di pusat kota kuno, pandangan mereka melebar. Mereka tidak dapat melihat siapapun, dan mereka tidak dapat merasakan tanda-tanda kehidupan apapun. Yu Junke melambaikan tangannya dan meminta semua orang untuk berpencar dan mencari pintu rahasia. Desir-desir-desir. Saat mereka berlima hendak bergerak, banyak pasir kuning menyembur keluar dari sekeliling mereka. Kemudian, lebih dari selusin bandit dengan busur dan busur muncul. Mereka memadatkan panah kekuatan spiritual dan menembakkan panah beracun ke arah mereka berlima. Para bandit gurun sepertinya sudah siap menghadapi ini. Daripada dikejar oleh pasukan bulu terbang, mereka mungkin juga melancarkan serangan mendadak. Inilah yang membuat para bandit gurun begitu sulit untuk dihadapi. Yu Junke tidak panik sama sekali. Formasi roh mulia gunung tai. Simpul. Mereka membentuk segel tangan pada saat bersamaan. Wang, weng, sejumlah besar ki spiritual meledak dari tubuh mereka. Dengan Yu Junke sebagai pusatnya, ia membentuk formasi ki transparan dengan suan guang. Bang bang. Panah beracun menghantam formasi ki seperti tetesan hujan, tetapi dihancurkan oleh formasi ki. Setelah anak panah yang hancur itu hancur, mereka berubah menjadi bekas gas beracun dan menghilang. Ternyata para bandit juga mengetahui ilmu sihir. Meskipun itu sihir sederhana, itu dicampur dengan racun. Ditambah dengan fakta bahwa mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, jika mereka tidak memiliki arah roh mulia gunung tai, orang-orang itu tidak akan mampu menahannya. Kalian kendalikan formasinya. Aku akan membunuh bandit-bandit ini. Yu Junke tiba-tiba membentuk segel tangan dan menyerap sebagian ki spiritual dalam formasi ki. Saat dia melambaikan tangannya, Cloud Lion Roars muncul satu demi satu. Ketika begitu banyak Cloud Lion Roars muncul, Su Fang langsung merasakan sebagian energinya tersedot. Lian Zhan, Enam Fung, dan Li Suqing juga merasakan hal ini. Sepertinya formasi roh mulia gunung tai memiliki kelebihan dan kekurangan. Bang bang bang. Beberapa tembok tanah di sekitar mereka meledak. Cloud Lion Roars adalah sihir, dan kekuatannya lebih besar dari panah beracun. Tempat persembunyian para bandit meledak satu demi satu. Membunuh. Yu Junke membentuk jari hati pedangnya dan mengeluarkan tali awan ilusi miliknya. Kemudian, dia bergegas menuju ledakan. Lian Zhan, Enam Fung, dan Li Suqing juga mengaktifkan sihir mereka sendiri dan mengejarnya secepat mungkin. Su Fang menepuk tas kosongnya, dan ilusion Cloud Robe muncul di udara. Selain Li Suqing, semua orang punya tas kosong. Hanya Yu Junke dan Su Fang yang memiliki harta ajaib. Lian Zhan dan Enam Fung belum menerima harta ajaib apapun. Namun, tidak diketahui apakah mereka sendiri memiliki harta ajaib. Asteris wus gelombang asteris. Su Fang tiba di depan tembok kota yang runtuh dan memuntahkan debu. Kemudian, seorang bandit mencoba menggunakan debu tersebut untuk melarikan diri. Su Fang adalah seorang kultifator alam kesempurnaan hebat. Pendengaran, indera, dan penglihatannya semuanya luar biasa. Tanpa melihat pun, dia tahu bandit itu bersembunyi di dalam. Mendengar langkah kaki bandit, kecepatan, dan pernapasan gugup, Su Fang menjentikkan jarinya, dan tali awan ilusi melintas ke arah bandit itu. Dengan suara mendesing, bandit itu diikat. Dalam sekejap, dia tiba di depan bandit itu. Melihat bandit itu begitu ketakutan hingga tubuhnya menjadi ungu dan matanya dipenuhi keganasan, Su Fang melambaikan jarinya dan menyodok beberapa kali ke tubuh bandit itu. Kemudian, dia menepuk tasnya yang kosong dan menyedot bandit itu ke dalamnya. Dengan ilusion Cloud Rope, dia melesat ke sisi kanan ledakan. Saudara muda Su, hati-hatilah dengan kalajengking beracun di bawah kakimu. Dia melihat tubuh bandit itu di reruntuhan. Tubuhnya meledak. Ketika dia sampai di sisi lain tembok kota, dia mendengar tangisan menyakitkan Li Su King. Melihat ke bawah, dia melihat ekor kalajengking mencuat dari pasir. Penyengat beracun itu sedang berhibernasi, mencari sasaran. Para bandit ini terlalu licik. Jika saya diracuni di sini, saya tidak akan bisa mendapatkan bantuan bahkan jika saya menangis minta tolong. Dia memuntahkan aliran energi, membuat pasir kuning beterbangan. Satu demi satu kalajengking beracun itu mati. Ketika Su Fang sampai di sudut dinding, dia melihat Li Su King dengan susah payah melepaskan pedangnya Qi dan bersandar di dinding. Kaki kanannya bengkak dengan benjolan beracun sebesar roti kukus. Suara mendesing. Untungnya, Jiang Yi telah menguasai seni jari seratus titik akupuntur dan sangat akrab dengan garis keturunan tubuh manusia. Karena itu, dia menggunakan seni jari untuk menyegel garis keturunan utama di kaki kanannya. Dengan cara ini, dia bisa mencegah gas beracun memasuki bagian lain tubuhnya. Li Su King dapat dengan jelas merasakan bahwa rasa sakitnya telah hilang. Ekspresinya langsung kembali normal. Dia buru-buru menunjuk dan berkata, Adik Junior, lihat celah itu. Bandit itu telah melarikan diri ke jalan rahasia. Pergi dan kejar dia. Dengan tali awan ilusi, kamu bisa menangkap bandit itu dan merebut hartanya. Lalu, kamu akan melakukannya dapat memberikan kontribusi dan menonjol di antara rekan-rekan Anda. Kontribusi. Di pasukan bulu terbang, jika seseorang ingin naik selangkah demi selangkah dan menjadi orang penting seperti Qiu Leng Ji, seseorang harus memberikan kontribusi. Apalagi, bukan hanya sekali atau dua kali, tapi berkali-kali. Jiang Yi tidak membunuh bandit itu sebelumnya karena dia ingin menangkapnya hidup-hidup untuk memberikan kontribusi. Su Fang menepuk bahu Li Su King dan segera bergegas ke celah di dinding pendek. Dia mendorong pintu rahasia hingga terbuka, dan memang ada sebuah lorong. Namun, saat dia hendak masuk, dia mendengar suara angin bertiup ke arahnya. Dalam sekejap, itu menjadi anak panah beracun. Mata Su Fang bergerak, dia melambaikan tangannya, dan gelombang kekuatan melesat ke jalan rahasia. Dia tidak peduli berapa banyak orang di sana, siapa mereka, atau berapa banyak orang yang bisa dia lukai. Ketika dia mendengarkan dengan seksama, dia mendengar dua suara darah muncrat dan suara detak jantung. Sepertinya hanya ada dua bandit di jalan rahasia ini, dan mereka terluka oleh kekuatannya yang kuat. Dia melepaskan aura dan kecepatan kekuatan ilahi senilai sepuluh kuda dan melesat ke jalan rahasia. Ledakan, ledakan, dia benar-benar menggunakan aura dan kekuatan Marsial Sein untuk mengirim kedua bandit itu terbang. Selamat tinggal, selamat tinggal. Jiang Yi mengarahkan seni jarinya lagi, menyegel titik akupuntur dan garis keturunan penting di tubuh mereka. Dengan cara ini, mereka tidak dapat mengedarkan energinya, dan tubuh mereka tidak dapat bergerak sama sekali. Mereka seperti manusia, tanpa ancaman apapun. Ruang di kantong kosong terlalu kecil. Aku hampir tidak bisa memuat dua orang ini. Jiang Yi menepuk kantong kosong, dan kekuatan isap keluar dari kantong kosong, menyedot kedua bandit itu. Jiang Yi kemudian mengambil dua busur besar dari tanah. Meskipun itu bukan harta karun roh, itu terbuat dari besi dingin. Selain itu, para bandit dapat menyingkat mantra seperti panah, sehingga mereka bisa sekuat harta karun roh. Bagian dalam jalan rahasia itu sangat gelap, dan dia hanya bisa melihat beberapa meter di depannya. Pada saat ini, kekuatan Marsial Sein menunjukkan keunggulan yang tak tertandingi. Dengan pendengarannya, Su Fang dapat mendengar gerakan apapun dalam jarak seratus meter. Selama masih ada bandit, dia bisa mendengar detak jantung mereka. Namun, ketika Su Fang masuk jauh ke dalam jalan rahasia, dia masih tidak menemukan satupun bandit. Tampaknya para bandit yang bersembunyi di sini memang beberapa bandit keliling yang menetap sementara di sini. Pada akhirnya, mereka bertemu dengan pasukan bulu terbang dan panik. Adik Su. Sesosok bergegas dari jalan rahasia lainnya. Su Fang sudah mendengar gerakan orang ini. Ia tahu kalau orang tersebut bukanlah seorang bandit, maka ia sengaja berpura-pura diam dan menunggu sosok itu datang. Ternyata itu adalah Lian San. Lian San tertawa dan bertanya, apakah kamu sudah membunuh bandit? Su Fang menangkupkan tinjunya dan berkata, aku menangkap beberapa hidup-hidup. Di mana kakak senior? Kamu memiliki tali awan ilusi. Sangat mudah untuk menangkap mereka hidup-hidup. Aku membunuh dua bandit. Menurut aturan kami, jika aku membunuh tiga bandit lagi, aku bisa mendapatkan sedikit pahala militer. Ketika pahala militer terakumulasi sampai batas tertentu, saya bisa menukarnya dengan artefak Transcendent. Baiklah, mari kita lanjutkan melihat apakah masih ada bandit yang tersisa. Keduanya pergi ke jalan rahasia baru dan bergerak maju dengan hati-hati. Setelah mencari selama beberapa jam, mereka tidak menemukan bandit lagi. Keduanya meninggalkan jalan rahasia untuk bertemu dengan yang lain. Li Suqing sepertinya telah meminum ramuan penawar racun dan sepertinya mampu bertahan. Satu persatu mayat para bandit diseret keluar. Sufang juga melepaskan tiga bandit yang ditangkap hidup-hidup. Menangkap seseorang hidup-hidup adalah suatu prestasi militer. Sekarang Sufang telah menangkap tiga bandit hidup-hidup. Itu adalah tiga manfaat militer kecil. Semua orang sangat iri. Enam Fung juga menangkap satu. Tak perlu dikatakan lagi, Yu Junke juga menangkap tiga bandit. Sisanya semuanya terbunuh. Total ada lebih dari sepuluh bandit, dan sepertinya tidak ada satupun dari mereka yang lolos. Yu Junke merekamnya satu per satu. Dia juga mencatat senjata yang dikumpulkan semua orang. Ini semua adalah manfaat militer. Setelah mereka mengumpulkan cukup banyak, mereka dapat menukarnya dengan artefak transcendent seperti ilusion Cloud Trope. Terutama armor yang Yu Junke kenakan. Itu juga merupakan artefak transcendent, dan kualitasnya mirip dengan immortal tone armor. Dengan baju besi ini, dia tampak seperti anggota pasukan bulu terbang. Semua orang memasuki jalan rahasia untuk mencari beberapa hari lagi. Ketika mereka tidak menemukan bandit, mereka segera menaiki tunggangannya dan meninggalkan kota kuno. Kastil pasir angin. Kiyu Lengji memberi semua orang Meridian Losening Elixir. Kemudian, dia meminta Sufang untuk tinggal sendirian. Kamu sekarang mengetahui jari hati pedang dan araya ora mulia Gunung Tai. Saya mendengar dari saudara mudayu bahwa kamu sangat familiar dengan araya ora mulia Gunung Tai. Kamu memang berkultivasi dengan rajin. Murid tidak akan mengecewakan harapan tuanku. Jawab Sufang. Sekarang, aku akan mengajarimu teknik baru. Apakah kamu ingin mempelajari teknik pasir angin atau auman singa awan, atau teknik lainnya? Aku akan mengambil Cloud Lion Roar. Aku melihat kakak senior Yu menggunakan teknik ini. Kekuatannya terlalu kuat. Sufang memilih Cloud Lion Roar. Ingat ini baik-baik. Ini adalah teknik budidaya utama. Kiyu Lengji dengan lembut memberikan teknik budidaya Cloud Lion Roar kepada Sufang. Dengan seperti ini, dia akan mampu memahami dua teknik dasar dan sebuah aray. Dalam sekejap mata, beberapa bulan telah berlalu. Dua matahari menggantung tinggi di langit, dan dataran pasir duel bintang dipenuhi api. Misi ini adalah untuk menyergap para bandit yang melarikan diri dari lembah kulu. Tempat itu adalah salah satu cabang utama dari bos bandit pasir Hong. Satu orang bersembunyi di gurun yang luas. Jadi ternyata dia sedang menjalankan misi. Tidak ada pergerakan di dunia pasir kuning. Sufang terus duduk bersila menghadap dua matahari. Dia mengembangkan tahap pertama dari teknik transformasi sembilan yang sembilan. Dia ingin memadatkan sembilan yang meridian di sembilan meridian utama di sekitar dantiannya. Transformasi sembilan yang sembilan membutuhkan sembilan yang truki untuk dipupuk. Sekarang setelah dia memadatkan celah ilahi, dia memiliki sejumlah kekuatan sihir. Dia bisa langsung memadatkan ki dengan tubuh fisiknya, menyerap energi langit dan bumi ke dalam tubuhnya. 47. Tidak mudah untuk memadatkan meridian yang. Dia menemukan meridian di atas dantiannya dan menggunakan teknik sembilan yang sembilan transformasi untuk menyalurkan sembilan yang truki ke dalamnya. Sayangnya, budidayanya terlalu lemah. Dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikan, mengendalikan, dan merasakan meridian ini. Oleh karena itu, sangat sulit untuk mengolahnya. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk menyingkat lebih banyak sembilan yang kisejati. Belum terlambat untuk menyingkat meridian yang setelah tingkat budidayanya meningkat. Teknik transformasi sembilan yang sembilan memiliki keuntungan besar lainnya. Hal ini memungkinkan Sufang untuk menyerap energi yang dari langit dan bumi dan memadatkan lebih banyak sembilan yang kisejati di tubuhnya. Energinya terus meningkat. Berdengung. Setelah menjaga selama beberapa hari. Tiba-tiba, tanda di pinggangnya berdengung. Gerakan ini membuat Sufang segera berhenti berkultivasi. Dia menjulurkan kepalanya untuk melihat badai pasir yang luas. Desir. Setelah beberapa nafas, bayangan hitam tiba-tiba menyapu. Sufang memfokuskan pandangannya dan melihat dua pedang terbang. Ada lima orang di setiap pedang terbang. Sebanyak sepuluh bandit terbang menuju gurun. Mereka mengendarai pedang terbang. Mereka ahli di antara para bandit. Hanya Yu Junke dan Kiyu Lengji yang bisa menggunakan pedang terbang untuk menekan mereka. Beberapa dari kita tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Sejak perintah dikeluarkan, Sufang mengertakan gigi dan bersiap menyerang. Para bandit itu semakin mendekat. Sepertinya jumlahnya terlalu banyak. Pedang terbang itu terus-menerus terbang mendekati tanah. Semua bandit itu menggunakan kain kasa untuk membungkus wajah dan leher mereka. Sepertinya tidak satupun dari mereka berada di alam pemakan Ki. Mereka semua berada di alam tubuh daging atau alam jalur rahasia. Berdengung. Jaraknya masih seribu meter. Tiba-tiba, dua pedang menembus udara. Pedang itu memancarkan cahaya pedang yang menakutkan. Ada dua pedang terbang di dalamnya. Ledakan. Ledakan. Para bandit menjadi bingung. Dua dari mereka mengendarai pedang terbang mereka dan langsung bentrok dengan pedang terbang yang datang. Terdengar suara dentang di udara. Desir. Di udara, dua binatang iblis menerkam ke arah para bandit. Kiyu Lengji dan Yu Junke keluar. Su Fang melompat berdiri dan melangkah menuju para bandit yang berada dalam kekacauan total. Pada saat yang sama, Enam Fung, Lian Zhan, dan Li Su King muncul dari tiga sisi gurun lainnya. Mereka menggunakan mantra-nya untuk mengepung dan membunuh para bandit yang melarikan diri. Kala jengking terbang. Su Fang tiba-tiba melompat. Kedua bandit di depan tidak mengizinkan Su Fang mendekat. Dengan lambayan tangan, Kala jengking hitam besar terbang keluar dari lengan baju mereka. Sepertinya senjata yang paling umum digunakan oleh para bandit adalah Kala jengking. Su Fang menggunakan Cloud Lion Roar, dan dengan raungan, aura kepala binatang meledak. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigit Kala jengking beracun itu. Pa, Pa, Cloud Lion Roar menggigit Kala jengking beracun itu hingga berkeping-keping, lalu menggigit salah satu bandit. Ia, bandit lainnya tampak seperti orang yang putus asa. Dia mengambil dua bilah melengkung dan melemparkannya ke leher dan perut bagian bawah Su Fang. Suara mendesing. Dia menamparkan tas kosong itu dengan tangan kanannya, dan tali awan fantasi emas tersapu seperti ular emas. Dengan dua dentang, itu menghancurkan kedua pedang itu. Membelanjakan. Mengangkat dua jari, Xiao Chen menerkam ke depan seperti harimau ganas. Dua aliran pedangki merobek badai pasir dan membelah kepala bandit itu. Pedangki dari jari hati pedang memiliki panjang lebih dari 3 meter. Objek atau musuh apapun dalam jangkauan ini akan dibunuh oleh pedangki. Menambahkan sembilan yang truki milik Su Fang, itu sangat mendominasi dan sangat sulit. Bagaimana bandit biasa bisa memblokir serangan seperti itu? Adapun bandit lainnya yang terluka, Su Fang menyegel titik akupunkturnya dan melihat ke depan. Enam Fung, Lian Zhan, dan Li Su Qing mengepung dan membunuh beberapa bandit. Di udara, dua bandit kuat menggunakan pedang terbang mereka untuk melawan Qiyu Leng Ji dan Yu Jun Ke. Pedangki ada di mana-mana, dan cahaya pedang menyala. Ini adalah kemampuan seorang ahli sejati untuk mengendalikan pedang terbang. Lian Zhan tiba-tiba berteriak, Adik Magang, ada dua bandit lagi yang bergegas ke arahmu. Su Fang segera mengunci pandangannya. Benar saja, ada dua bandit yang bergegas mendekat. Salah satunya tinggi dan yang lainnya pendek, jadi dia tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas. Bandit jangkung itu memancarkan aura pembunuh yang kejam. Dia telah melepaskan serangkaian anak panah yang sangat beracun. Dia mengangkat tangannya dan menarik busurnya. Anak panah yang terkondensasi dari gas beracun dan kekuatan spiritual melayang. Hua Hua. Murid Xiao Chen tiba-tiba mengerut. Saat ini, dia merasa dunia seolah melambat. Su Fang melihat kecepatan ketiga anak panah itu. Di matanya, mereka menjadi semakin lambat. Melihat adanya peluang, dia menggoyangkan lengan kanannya dan menembakkan Cloud Lion Roar dari telapak tangannya. Cloud Lion Roar menghancurkan tiga anak panah beracun dan menembak ke arah bandit yang lebih tinggi. Tingkat budidaya bandit ini tampaknya lebih tinggi daripada tingkat budidaya Su Fang. Dia segera membawa bandit yang lebih pendek itu bersamanya, menghindari Cloud Lion Roar. Lalu dia membuka mulutnya dan mengeluarkan jarum tipis. Dentang. Dia mengira senjata tersembunyi seperti itu akan mampu membuat Su Fang lengah dan membunuhnya. Su Fang sudah bersiap. Dia tahu bahwa bandit memiliki banyak trik dan suka melancarkan serangan diam-diam. Dia tidak terlalu memikirkannya. Dengan tusukan pedang kinya, dia menjatuhkan jarum terbang itu. Jarum ular bintang terbang. Bandit yang lebih tinggi sepertinya menyadari bahwa Su Fang bukanlah orang yang sederhana. Dia mengangkat lengannya dan mengarahkan lengan bajunya ke Su Fang. Lalu dia menembakkan hujan jarum. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Area serangan jarumnya terlalu besar. Su Fang meningkatkan kekuatan mentalnya hingga mencapai puncaknya. Melihat sekeliling, dia melihat lusinan jarum sepanjang jari ditembakkan ke arah tubuhnya dari berbagai sudut. Su Fang membentuk jari hati pedang dengan kedua tangannya secara bersamaan. Dia sekarang menghadapi seorang bandit yang budidayanya jauh lebih tinggi daripada miliknya. Dia hanya bisa menggunakan kekuatannya untuk memblokir lawannya. Siu-siu-siu. Su Fang pindah. Dia merasa seolah-olah dia adalah seekor ular besar yang tiba-tiba mengguncang tubuhnya. Dalam sekejap mata, pedangki menembus udara beberapa kali. Dentang-dentang-dentang. Beberapa jarum telah tersingkir dengan akurat. Bandit yang lebih tinggi terkejut. Dia telah melepaskan begitu banyak senjata tersembunyi, tapi dia tidak melukai Su Fang. Rock melebarkan sayapnya. Bandit itu juga menembakkan beberapa senjata tersembunyi. Pada saat yang sama, dia merentangkan tangannya ke belakang. Seluruh tubuhnya seperti elang raksasa yang hendak menerkam mangsanya. Saat lengannya bergerak, hembusan angin mengerikan yang mirip dengan teknik badai pasir muncul. Karena hembusan angin ini, kecepatan dan lintasan senjata tersembunyi berubah. Saat hembusan angin menyapu Su Fang, senjata tersembunyi itu juga bergerak ke arah yang berbeda, seolah-olah mereka hidup dan ingin menelan Su Fang utuh. Dalam sekejap, ekspresi Su Fang menjadi serius. Tetesan keringat dingin pun muncul di keningnya. Dentang-dentang. Beberapa senjata tersembunyi mengenai dadanya, tetapi senjata itu terlempar karena immortal tone armor. Su Fang melepaskan ledakan energi yang kuat dan mencoba yang terbaik untuk mengenai senjata tersembunyi itu. Siapa? Siapa? Dua jarum tersembunyi lagi mengenai bahu kiri dan pahanya. Namun, dia tidak mundur. Sebagai gantinya, dia menggunakan Cloud Leon's Roar dan mulai menggigit hembusan angin. Membunuh. Pada saat ini, Lian Zan dan Enam Fung bergegas mendekat. Mereka bertiga bekerja sama untuk menghadapi bandit yang lebih tinggi. Mereka menggunakan Swat Ki atau Cloud Leon's Roar. Setelah beberapa napas, Enam Fung melepaskan pedang ki dan menusuk dada bandit itu. Bandit yang lebih pendek buru-buru mencoba melarikan diri. Namun, Su Fang melepaskan ilusion Cloud Trope dan melilitkannya ke tubuhnya tepat waktu. Pada akhirnya, dia jatuh ke pasir kuning. Lian Zan memandangi dua luka hitam Su Fang. Adik laki-laki, kamu telah diracuni. Aku baik-baik saja. Aku sudah menyegel garis keturunanku dan menghentikan aliran ki darah. Selama aku tidak mengedarkan kiku, aku akan baik-baik saja. Su Fang menghela napas lega dan duduk bersila di tanah untuk beristirahat. Lian Zan dan Enam Fung menangkap bandit yang lebih pendek. Ketika mereka melepas kerudungnya, seorang wanita dengan tubuh panas dan bahu terbuka serta perut ular kecil terlihat. Beberapa dari mereka tercengang. Mereka memandang bandit perempuan itu dengan heran. Tidak hanya tubuhnya yang seksi, tapi penampilannya juga sangat luar biasa. Dia memiliki aura menggoda yang tidak bisa ditolak oleh pria. Tangkap bandit perempuan itu dulu. Lian Zan buru-buru membungkus tubuh wanita itu dengan kain kasa sementara Enam Fung pergi membantu Li Su King. Hanya bandit terakhir yang masih berjuang. Jauh di langit, Kiyu Leng Ji mengendalikan pedang terbangnya. Pedang terbang itu berubah menjadi lebih banyak pedang Ki, seperti matahari berbentuk pedang, dan tiba-tiba melesat ke arah dua bandit kuat itu. Kekuatan Yu Jun Ke memang tidak sekuat Kiyu Leng Ji, namun ia mampu mengalihkan perhatiannya. Kiyu Leng Ji seharusnya tidak menjadi ahli realem jalur rahasia. Dia masih bisa mengendalikan pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya dengan mudah. Sejumlah besar pedang Ki secara bertahap menekan kedua ahli bandit tersebut. Jika seseorang tidak memiliki keyakinan mutlak, dia tidak akan bisa dengan mudah menangkap bandit setingkat ini hidup-hidup. Yang terbaik adalah membunuh mereka saat itu juga. Membunuh ahli seperti itu, ditambah dengan pedang terbang, juga bisa membantu tim Silver Moon mendapatkan prestasi. Papa. Kedua mayat itu terjatuh. Kiyu Leng Ji dan Yu Jun Ke juga berdiri di atas pedang terbang mereka dan melihat sekeliling. Setelah memastikan bahwa tidak ada satupun bandit yang melarikan diri, mereka berkumpul di tengah. Enampung dan Li Suking menahan seorang bandit yang tampak galak bersama dengan wanita yang telah diikat oleh ilusion Cloud Trope. Tangkap keduanya hidup-hidup, seorang pria dan seorang wanita. Suara Kiyu Leng Ji terdengar dingin. Pasukan bulu terbangku menerobos lembah kulu. Di mana harta karun di dalam gua. Bandit yang tampak galak itu buru-buru menggelengkan kepalanya. Ah, aku tidak tahu. Kami dikejar ke sini dan tidak tahu situasi di altar cabang. Bandit perempuan itu lembut dan menyedihkan saat dia menjelaskan, saya bukan bandit. Saya ditangkap secara paksa oleh mereka ke dalam gua bandit. Saya hanya alat untuk mereka mainkan siang dan malam. Kiyu Leng Ji malah fokus pada bandit perempuan. Kenapa kamu terburu-buru? Aku tidak bilang kamu bandit. Aku sebenarnya bukan bandit. Dia, dia tahu. Bandit perempuan itu sangat ketakutan hingga dia gemetar. Dia, dia memang bukan seorang bandit. Dia, dia seorang penari. Bandit laki-laki itu juga mengangguk. Cii. Sinar cahaya pedang mengikuti jari Kiyu Leng Ji dan dengan kecepatan kilat, itu membelah tenggorokan bandit laki-laki itu. Darah segar mengalir keluar. Wanita yang sangat kuat. Dengan serangan mendadak seperti itu, bahkan orang-orang di sekitarnya membutuhkan waktu untuk pulih dari keterkejutannya. Seorang penari yang bisa bertahan hidup di sarang bandit. Mampu begitu berani menghadapi bahaya dan melarikan diri bersama sekelompok besar bandit, apakah mereka masih peduli dengan penari sepertimu? Tatapan Kiyu Leng Ji tiba-tiba tertuju pada tubuh bandit wanita itu, seolah dia ingin mengetahui rahasianya. Saya, Kiyu Leng Ji, telah berkultivasi sejak lama. Saya telah masuk dan keluar dari dataran pasir duel bintang ini tidak kurang dari seribu kali. Bandit macam apa yang belum pernah saya lihat. Kedua bandit sebelumnya memiliki budidaya yang melampaui rahasia alam jalur. Di lembah kulu, mereka bisa dianggap jagoan besar. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan Master Altar, mereka tidak jauh. Karena kamu mengikuti mereka, pasti ada sesuatu yang tidak biasa pada tubuhmu. Aku tidak ingin mengalahkannya, berkeliling bersamamu. Ah, aku benar-benar seorang penari. Bandit perempuan itu memasang ekspresi bingung. Air mata pun mengalir. Dan mata Kiyu Leng Ji secara bertahap digantikan oleh niat membunuh. Tuanku, dia, dia seorang wanita. Sebelumnya, Kiyu Leng Ji telah membunuh seorang bandit tanpa peringatan apapun. Sekarang, kemungkinan besar dia akan membunuh wanita ini. Lian Zhan mau tidak mau memohon pada wanita itu. Bagaimanapun, mereka sedang menghadapi seorang wanita. Chi, siapa yang tahu. Kiyu Leng Ji menyerang lagi. Suan duangnya bersinar, dan dengan Chi, seluruh lengan kiri bandit wanita itu terpotong. Ah, Gurun segera bergema dengan tangisan kesakitan bandit perempuan itu. Suara ini sepertinya mampu mempengaruhi jiwa orang lain. Selain Kiyu Leng Ji, yang lain tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Hati mereka bergetar. Kiyu Leng Ji meraih seberkas pedangki. Aku akan bertanya lagi. Jika kamu berbicara sekarang, kamu masih memiliki kesempatan. Jika kamu tidak berbicara, maka aku akan memotong tiga anggota tubuhmu yang tersisa untukmu. Kasihan wajah kecilmu, terlahir begitu mempesona. Bahkan murid laki-laki di sampingku tertarik oleh pesona di tulangmu. Aku bukan laki-laki. Aku tidak tahu bagaimana bersikap lembut terhadap seks yang lebih adil. Aku hanya tahu bagaimana mengambil nyawamu. tubuh bandit perempuan itu berlumuran darah. Wajahnya pucat, rambut dan keringat menempel di wajahnya. Sambil mengertakan giginya, dia menunjukkan keputus asaan. Baiklah, aku akan bicara. Aku, aku bukan bandit, tapi aku salah satu utusan yang dikirim oleh Scarlet Swallow Mountain. 48. Gunung Burung Walet Merah Saat mereka menyadari bahwa bandit wanita itu tidak sederhana, dia berkata bahwa dia berasal dari Crimson Swallow Mountain. Saat tiga kata ini keluar, rasanya seperti batu yang menimbulkan ribuan riak. Bahkan Kiyulengji dan Yu Junke mengerutkan kening. Gunung Burung Walet Merah Hiduplah seorang ahli yang tiada taranya, Kaisar Burung Walet Merah. Dia adalah seorang ahli terkenal yang tiada taranya di sekitar provinsi Tianmen, dan bahkan di sekitar negara Sao. Dia mengawasi Crimson Swallow Mountain dan dikenal sebagai Crimson Swallow Emperor. Dia memiliki banyak ahli di bawah komandonya. Yu Junke gemetar dan berkata dengan semangat, aku tidak menyangka akan menangkap ikan sebesar itu hari ini. Payudara bandit wanita itu setengah terbuka, tapi karena dia kehilangan lengannya, pesonannya hilang. Kiyulengji tiba-tiba menatap Yu Junke. Yang terakhir mengirim Enampung, Lianzan, Li Suqing, dan Su Fang pergi dan membiarkan mereka mengumpulkan mayat para bandit. Su Fang menyeret mayat-mayat itu dan berjarak kurang dari 10 sang dari ketiganya. Karena penasaran, dia menajamkan telinganya dan menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa. Tiba-tiba, dia mendengar Kiyulengji bertanya, terus beri saya informasi yang berguna bagi Provinsi Tianmen. Lalu, akan ada kesempatan untuk memasang kembali lengan Anda. Hanya saja, jangan bunuh aku. Meskipun aku adalah utusan dari Gunung Burung Walet Merah, namun tingkat kultifasiku hanya berada di alam jalur rahasia. Aku bukan lawanmu. Bandit perempuan itu bahkan lebih ketakutan. Crimson Swallow Mountain mengirim total 10 utusan pria dan wanita ke dataran pasir duel bintang ini. Mereka menghubungi setiap pemimpin bandit di gurun ini. Aku mengikuti salah satu dari mereka kesarang Bos Hong dan menggunakan kecantikanku untuk merayunya. Aku ingin mengetahui keberadaan pedang pengejar kehidupan bintang tujuh darinya. Pedang pengejar kehidupan bintang tujuh. Hati Sufang bergetar, bagaimana hubungan hal ini dengan pedang pengejar kehidupan bintang tujuh. Pikirannya segera berubah, dan dia mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Terakhir kali, ketika Altar Master Leng Feng melarikan diri, Kiyulengji dan Cixin Suai mengejarnya. Altar Master Leng Feng juga sangat menghargai pedang pengejar kehidupan tujuh bintang dan ingin memberikannya kepada Bos Hong. Mungkinkah tujuh bintang ini pedang pengejar kehidupan punya rahasia? Kiyulengji bertanya lagi, berapa banyak pedang pengejar kehidupan bintang tujuh yang diperoleh Kaisar Agung Burung Walet Merah? Kudengar mereka hanya memperoleh satu, dan dua lainnya jatuh ke tangan beberapa pemimpin bandit. Ini karena Star Duel Saint-Pliens pernah menjadi ibu kota kerajaan dinasti Star Duel beberapa ribu tahun yang lalu. Bandit wanita itu mengungkapkan lebih banyak rahasia lagi, dinasti duel bintang dihancurkan beberapa ribu tahun yang lalu dalam kekacauan perang antar kerajaan. Rumor mengatakan bahwa seluruh harta dinasti disembunyikan di dalam ibu kota kerajaan, dan kunci untuk membuka perbendaharaan adalah tiga pedang terbang pengejar kehidupan bintang tujuh. Red Swallow Mountain tidak ingin provinsi Tianmen mendapatkannya, dan mereka juga ingin memperkuat fondasi mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka selalu diam-diam mengirim orang untuk mengikat setiap pemimpin bandit dataran pasir duel bintang, mencari dua pedang terbang pengejar kehidupan tujuh bintang lainnya. Bos Hong saat ini sedang dikejar oleh provinsi Tianmen kita. Apakah dia memiliki pedang pengejar kehidupan bintang tujuh? Dia termasuk di antara pemimpin bandit, dan kekuatannya adalah eksistensi yang paling kuat. Dia pernah menjabat sebagai master aliansi dataran pasir duel bintang. Dua pedang pengejar kehidupan bintang tujuh kemungkinan besar ada di tangannya. Kamu sangat jujur, aku akan memasang kembali tanganmu untuk saat ini. Tidak apa-apa jika kamu menggunakan kekuatan normal, tapi aku tidak yakin apakah kamu akan dapat memadatkan ki kamu di masa depan. Mendengar ini, Su Fang mengerti mengapa Yu Jun Ke ingin mengusir mereka. Ternyata, alasan Ki Yulengji dan seluruh pasukan bulu terbang ditempatkan di dataran pasir Star Duels adalah untuk mencari tiga pedang pengejar kehidupan bintang tujuh. Provinsi Tianmen ingin mendapatkan harta karun dinasti duel bintang. Ini adalah tentara bulu terbang, dan bahkan rahasia Provinsi Tianmen. Tentu saja, mereka tidak akan mengetahuinya. Di tim Silver Moon, hanya Yu Jun Ke yang bisa dianggap sebagai ajudan terpercaya Ki Yulengji. Dia layak mendapatkan kepercayaannya, dan kekuatannya luar biasa. Yang lainnya terlalu lemah. Bahkan jika mereka bisa dipercaya, Ki Yulengji tidak akan membiarkan mereka mengetahui rahasia seperti itu. Mayat para bandit dikumpulkan, Ki Yulengji mengambil mayat-mayat itu, serta senjata ajaib dan pedang terbang yang mereka sita, satu persatu, ke dalam tas kosong. Segera setelah itu, dia memanggil tunggangannya, mengawal mata-mata wanita dari Red Swallow Mountain ke langit. Setelah tiba di kastil pasir terbang dan menghitung kontribusi mereka, Ki Yulengji membawa beberapa orang lagi, terus mengawal mata-mata wanita itu kembali ke Provinsi Tianmen seperti meteor di malam hari. Provinsi Tianmen. Segera setelah mereka kembali ke aula tentara bulu terbang, Tu Yuweye secara pribadi keluar untuk menyambut mereka, tetapi targetnya adalah mata-mata wanita. Pada saat yang sama, mereka juga melihat beberapa wajah asing memasuki aula bersama Ki Yulengji. Su Fang dan yang lainnya berpencar di tempat, sedangkan Su Fang langsung kembali ke hutan dekat kamarnya, memanfaatkan kesempatan itu untuk terus bercocok tanam. Menghadapi dua matahari, dia menyerap esensi langit dan bumi, menyempurnakan sembilan yang truki yang misterius di tubuhnya. Selain sembilan yang truki, budidayanya berfokus pada bukaan ilahi dan fali. Bukaan ilahi terbentuk, fali dihasilkan. Setelah melangkah ke alam jalur rahasia, Su Fang tidak dapat merasakan bukaan ilahi dan fali. Ini berarti wilayahnya tidak cukup tinggi, dan energinya tidak cukup. Fali berasal dari nutrisi tubuh. Setelah diserap oleh otak, ia terkondensasi menjadi fali di bukaan ilahi. Nutrisi tubuh berasal dari berbagai aspek, seperti energi, darah, akar roh, kekuatan hidup, dan energi spiritual alami. Oleh karena itu, untuk merasakan bukaan ilahi dan mengendalikan fali, dia masih perlu berkultivasi dengan keras. Meskipun aku tidak bisa menggunakan fali untuk saat ini, jauh lebih mudah untuk memadatkan jari pedang hati, auman singa awan, gulungan ular naga, dan mantra lain selain alam embryo daging. Bentuk, skala, dan kekuatan penghancurnya telah mencapai keseluruhan tingkat baru. Dia terus berkultivasi. Dia tahu di dalam hatinya bahwa mereka tidak akan meninggalkan Provinsi Tianmen dalam waktu singkat. Karena pedang pengejar kehidupan bintang tujuh. Provinsi Tianmen ingin mendapatkan harta karun dinasti Duan Xing. Mereka perlu mengungkap lebih banyak rahasia tentang gunung burung walet merah dan bandit pasir dari mata-mata wanita. Saudara yang baik. Beberapa hari kemudian, pada siang hari, suara peribangobailing tiba-tiba terdengar dari tebing di depan hutan. Su Fang datang ke tebing dan bertemu Bai Ling di bawah hutan lebat. Begitu Bai Ling merasakan aura Su Fang, dia memuntahkan seberkas cahaya spiritual yang berisi tiga pil pembuka meridian. Bai Ling tidak bertele-tele. Luo Muksue mendengar bahwa pasukan bulu terbang sepertinya telah menerima informasi penting. Dia memintaku untuk datang dan bertanya padamu, Saudaraku, apakah ini benar? Ya, saudari, sulit untuk mengatakannya. Begitu Luo Muksue mengetahuinya, aku mungkin dalam bahaya. Bai Ling bukanlah orang luar. Su Fang tampak canggung dan berkonflik. Karena Luo Muksue memintaku untuk datang, dia pasti tahu bahwa kamu memiliki beberapa informasi. Jika kamu tidak mengatakannya, dia mungkin akan membunuhmu di masa depan untuk membungkamu. Menurutku masalah ini tidak dapat disembunyikan. Dia adalah orang suci dari gerbang surgawi. Cepat atau lambat, dia akan mengetahui hal ini. Daripada itu, sebaiknya kamu memberitahunya secara langsung. Itu mungkin saja. Kalau begitu, saudari, kamu harus memberitahunya betapa sulitnya bagi kakak untuk kembali dan memberitahunya tentang berita besar ini. Tentu saja, tapi kamu harus memberitahuku tentang pengalamanmu di ladang pasir Duan Singh. Kalau tidak, aku tidak bisa berbohong padanya. Mungkinkah kamu ingin mendapatkan lebih banyak manfaat darinya? Jika tidak ada tunjangan, siapa yang akan bekerja untuknya? Aku tahu kakakku licik dan pintar. Kamu telah berubah terlalu banyak tahun ini. Saat kita bertemu, kamu adalah orang yang benar-benar berbeda. Manusia dan binatang itu segera berdiskusi dengan tenang bagaimana mendapatkan manfaat dari Luo Muksue. Beberapa hari kemudian, adik laki-laki Bailing kembali, dan dia tampak sangat bahagia. Dia segera memancarkan cahaya roh ke Sufang. Di dalamnya ada pedang terbang, potongan batu giyok, dan 10 pil relaksasi saluran. Ya ampun, Luo Muksue terlalu kaya. Dia hanyalah seorang induk semang. Jika saya tidak menipu orang seperti ini, bukankah itu terlalu boros? Pedang terbang ini disebut pedang jiwa kristal. Itu adalah harta roh yang telah mencapai lapisan ke-10 dari alam jalur rahasia. Cukup untuk kamu gunakan. Skrip biok ini mencatat sihir yang disebut seni pedang hantu tertinggi. Bailing memperkenalkan, seni pedang hantu tertinggi dikombinasikan dengan pedang jiwa kristal. Hal ini memungkinkan pedang jiwa kristal melampaui alam jalur rahasia dan mencapai alam wawasan Dharma. Alam wawasan Dharma. Alam asing lainnya muncul di benak Sufang. Di atas alam jalur rahasia adalah alam wawasan Dharma. Sederhananya, di alam jalur rahasia, Anda dapat menguasai 10 mantra, tetapi di alam wawasan Dharma, Anda dapat menguasai 50 mantra. Karena alam wawasan Dharma terutama mengembangkan kekuatan sihir, pada saat itu, bukaan ilahi Anda sudah sangat jelas. Kekuatan sihir terus mengalir di otak Anda, dan Anda dapat mengendalikannya sesuka hati. Saudari bayi, berapa tingkat kultifasimu? Saya masih berada di alam wawasan Dharma. Makhluk roh berkultifasi 100 kali lebih lambat dari kalian manusia. Kecuali ada manusia kuat yang membersihkan sum-sum saya atau mengambil berbagai harta surgawi, tingkat kultifasi saya akan meningkat seperti kura-kura. Alam wawasan Dharma Peribango Bailing sebenarnya berada di alam wawasan Dharma. Itu benar-benar membuat Sufang takut. Apa yang mengejutkan tentang ini? Apakah kamu tidak melihat tingkat kultifasi Luomuksue? Jika tidak, bagaimana saya bisa menjadi tunggangannya? Bailing tidak bisa tertawa sama sekali. Kalau begitu dia akan memberiku keuntungan gratis seperti ini. Hei hei, adik kecil yang cerdas. Dia ingin kamu diam-diam mengikuti pedang pengejar kehidupan bintang tujuh dan berita dinasti bintang duel. Jika kamu mendapatkan informasi yang lebih berharga, atau pedang pengejar kehidupan bintang tujuh, dia akan memberimu lebih banyak manfaat. Apa manfaatnya? Bukan senjata ajaib, bukan pil, tapi seni sihir. Selain seni sihir, dia akan membantumu maju ke alam wawasan Dharma. Tidakkah menurutmu ini manfaat yang besar? Ini adalah manfaat yang besar, tetapi pedang pengejar kehidupan bintang tujuh juga harusnya luar biasa. Ini mungkin lebih berharga daripada alam wawasan Dharma. Lakukan sesuai keinginanmu. Jika kamu bisa mendapatkan pedang pengejar kehidupan bintang tujuh, kamu bisa menyimpannya sendiri. Mari kita lihat mana yang lebih bermanfaat bagimu. Aku akan kembali melapor. Setelah Bailing selesai berbicara, dia berbalik ke belakang dan tiba-tiba melompat dari tebing. Setelah jatuh seratus meter, dia melayang ke langit lagi. Dia adalah peri seputih salju dari surga. Setelah menyingkirkan pedang jiwa kristal dan teknik ultimate pedang hantu, dia melihat pil relaksasi saluran dan segera meninggalkan dojo gunung bagian dalam tempat balai tentara bulu terbang berada. Puncak Bambu Ungu Ini adalah dojo inti dari Lembah Bambu Ungu. Itu adalah puncak di mana para murid alam tubuh daging dan alam jalan rahasia berkultivasi. Su Fang menunggu beberapa saat sebelum Su Yan dan Su Dali bergegas turun dari gunung. Mereka sangat gembira saat melihat Su Fang. Sepertinya mereka tahu bahwa Su Fang akan membawakan mereka pil relaksasi saluran. Su Yan menatap Su Fang. Kamu mengalahkan kejeniusan Lembah Bambu Ungu kami, kompetisi terakhir. Berita ini telah menyebar. Kami berdua juga memasuki dojo untuk berkultivasi dan menerobos ke alam tubuh daging. Bukan hanya kami, tetapi bahkan Su Kang dan Su Yu Yun berada di alam tubuh daging. Dia sedikit terkejut dan memikirkan kompetisinya. Kekuatan Zhao Hai Cheng tidak buruk, tapi sayangnya, dia masih bukan tandinganku. Aku sekarang berada di pasukan bulu terbang dan ahli alam jalur rahasia. Aku telah melihat ajaran Lembah Bambu Ungu sebelumnya. Pengaruhku dalam berbagai hal dojo terus meningkat. Ini akan sangat membantu budidaya Anda. Cari waktu untuk memberikan pil kepada Su Yi dan Su Xiaolong sehingga mereka dapat memasuki dojo inti masing-masing lebih cepat. Jika sebuah keluarga bisa melahirkan seorang jenius di Provinsi Tianmen, dampaknya terhadap seluruh keluarga tidak akan terlukiskan. Sama seperti Lulan dan Lufung dari keluarga Lu. Banyak bibit keluarga Lu yang mendapat manfaat secara tidak langsung. Dojo bulu terbang. Setelah Su Fang kembali, dia terus berkultivasi. Saat ini, saya memiliki pedang pengejar kehidupan Bintang Tujuh, Busur Spiritual Kekuatan Brute, dan Pedang Jiwa Kristal. Ketiga harta karun ini tidak dapat digunakan di Prefektur Gerbang Surgawi, terutama saat saya bersama Kiyu Lengji dan yang lainnya. Artefak. Dia berencana untuk memiliki artefak yang berbeda. Seharusnya tidak terlalu mencolok, tapi harus sangat berguna. Teknik Pedang Hantu Tertinggi. Saya harus mempelajari teknik ini dengan baik. Ini adalah teknik Aura Pedang. Aura Pedang adalah serangan yang paling umum digunakan oleh para kultifator. Ini juga merupakan serangan terbaik. Mengaktifkan gulungan batu Giyok, banyak kata berbentuk pedang segera mengalir ke otak Su Fang. Teknik Pedang Hantu Tertinggi. Setelah menguasai teknik ini, dikombinasikan dengan Pedang Jiwa Kristal atau Pedang Pengejar Kehidupan Bintang Tujuh, kekuatan tempurnya akan meningkat setidaknya tiga tingkat. 49. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Ola Dewan Militer Bulu Terbang. Saya bertanya-tanya mengapa Nyonya memanggil kita. Li Su King memandang Su Fang dan kemudian Lian San, tampak bingung. Mereka bertiga sudah lama menunggu di luar Ola, tapi Kiyulengji masih belum muncul. Mau tak mau mereka merasa tidak sabar. Masuk. Seorang anggota pasukan bulu terbang datang ke pintu masuk Ola. Ketiganya memasuki Ola Dewan Militer. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seperti apa bagian dalam Ola Dewan Militer. Selain Ola Megah, ada tiga pintu formasi susunan. Sepertinya Ola Dewan Militer ini adalah dunia yang benar-benar berbeda. Kiyulengji tiba-tiba muncul dari pintu kanan dan menganggup ke arah mereka bertiga. Mereka bertiga mengikutinya ke pintu kanan. Setelah melewati formasi susunan, mata mereka berbinar. Sebuah Ola yang husuk sepertinya tiba-tiba muncul di depan mereka. Mereka bertiga tidak terbiasa dengan hal itu. Lian San tergolong tua, namun ia belum pernah ke Ola Dewan Militer. Ekspresinya mirip dengan Su Fang dan Li Su King. Kakak senior. Dua pria parubaya berdiri di Ola. Salah satunya adalah Tu Yueye, dan yang lainnya sedikit lebih mudah. Dia juga tidak sederhana. Dia mengenakan jubah panjang bulu hitam dengan banyak bulu hitam. Tu Yueye memberi isyarat agar Qiyu Lengji duduk di samping. Dia kemudian menatap pemuda berbulu hitam itu. Ngu nya, Su Fang, Li Su King, dan Lian San ada di sini. Status Tu Yueye lebih tinggi dari Qiyu Lengji dan Qi Xin Suai. Namun, di depan pria berbulu hitam, yang berusia sekitar 30 tahun, dia sangat hormat. Su Fang melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Siapa orang ini? Aku tidak bisa merasakan auranya sama sekali. Tu Yueye kemudian melihat mereka bertiga dan memperkenalkan mereka dengan sungguh-sungguh. Ini adalah pemimpin pasukan bulu terbang kami, Yang Zhongjue, Ngu nya Yang. Pemimpin pasukan bulu terbang, Su Fang, Lian San, dan Li Su King jelas terkejut. Mereka benar-benar melihat pemimpin pasukan bulu terbang. Ria berbulu hitam, Yang Zhongjue, berbicara dengan suara yang dalam dan magnetis. Timbulan perakmu telah memberikan kontribusi besar dengan menangkap mata-mata dari gunung burung walet merah. Saudara muda Tu, adik laki-laki mengerti. Tu Yui menghampiri mereka bertiga dan melambaikan tangannya. Ketiga token itu segera jatuh ke telapak tangannya, dan sehelai bulu hitam muncul di sana. Dia kemudian mengambil tiga set baju besi, armor bulu hitam. Semua anggota timbulan perak telah memberikan kontribusi besar. Mereka akan dianugerai armor bulu hitam, serta tato pertempuran prestasi militer. Dia kemudian menyerahkan armor bulu hitam dan lencana kembali kepada mereka bertiga. Mereka bertiga melihat ke arah Black Feather Battle Armor dan melihat ada bulu di atasnya. Itu persis sama dengan empat bulu di Night Battle Armor milik Tu Yui. Ini mewakili berapa kali seseorang memberikan kontribusi besar. Semakin banyak kontribusi yang mereka berikan, semakin banyak rune pertempuran yang mereka miliki. Tu Yui sudah memiliki empat rune pertempuran, yang menunjukkan betapa ganas dan suka berperangnya dia dulu. Pada saat ini, Lian Zhan, Su Fang, dan Li Suqing semuanya tersenyum terkejut. Mereka memakai Black Feather Armor terlebih dahulu. Ini adalah harta ajaib, dan mereka merasa sangat berbeda. Mulai sekarang, mereka resmi menjadi bagian dari Flying Feather Army. Kali ini, selain memberimu hadiah yang pantas kamu dapatkan, aku juga punya misi rahasia untuk kalian bertiga. Tu Yui berjalan menuju Qiyu Lengji dan meminta Su Fang dan dua orang lainnya untuk mengikutinya. Qiyu Lengji melanjutkan, selama jangka waktu ini, kami telah menginterogasi para bandit wanita dan memperoleh banyak informasi berguna. Kami, pasukan bulu terbang, sedang bersiap untuk menyerang pemimpin bandit, Bos Hong. Namun, sebelum itu, kami harus mencari tahu situasi di dalam sarang, seperti jebakan, mekanisme, dan pintu masuk benteng. Karena itu, para petinggi memutuskan untuk menemukan beberapa wajah asing untuk menyusup ke sarang bandit dan mendapatkan informasi. Pada akhirnya, mereka telah memutuskan untuk membiarkan kalian bertiga menyelesaikan misi yang sulit namun terhormat ini. Menyusup ke sarang bandit. Mereka pikir itu adalah hal yang baik. Bagaimanapun, mereka tiba-tiba menerima hadiah, tetapi mereka menerima misi yang hampir seperti misi bunuh diri. Menyusup ke sarang bandit berarti mereka adalah mata-mata. Jika mereka ditemukan oleh para bandit, tidak akan ada yang selamat. Oleh karena itu, dengan misi bunuh diri. Tuyue melanjutkan, kalian bertiga baru saja bergabung dengan pasukan bulu terbang, jadi para bandit tidak dapat mengetahui identitas kalian. Selain itu, kami telah memperoleh berbagai kode rahasia dan informasi kontak dari mata-mata wanita. Selama kalian mengetahui hal ini, kalian akan mengetahuinya. Tidak berada dalam bahaya di sarang bandit. Para petinggi sangat menghargaimu dan berpikir kamu bisa menyelesaikan misinya. Ya, Lian Zan adalah orang pertama yang menganggup. Su Fang dan Li Su King ragu-ragu sejenak, tapi mereka akhirnya membungkuk dan setuju. Mungkinkah mereka tidak setuju? Tentu saja tidak. Anak panah itu sudah ada di haluan. Jika mereka bertiga tidak mau, mereka tidak akan bisa menempatkan diri mereka di pasukan bulu terbang. Ini setara dengan perintah kematian. Mereka bertiga tidak diperbolehkan mengatakan tidak. Saudari muda Kiyu, aku serahkan sisanya padamu. Kamu harus mengajari mereka semuanya dalam waktu singkat. Tuyue memandang Kiyu Lengji dengan serius. Kiyu Lengji segera membawa mereka bertiga keluar dari aulah formasi susunan. Sebelum dia pergi, dia bahkan membungkuk pada Yang Sung Chue. Sekarang, saya akan menggunakan roh primordial saya untuk mengirimkan informasi yang saya peroleh dari para bandit kepada Anda. Jangan lewatkan satu katapun, isyarat apapun, kode rahasia apapun. Kembali ke kediaman kekaisaran. Kiyu Lengji mengumpulkan mereka bertiga di aulah utama. Setelah dia selesai berbicara, dia segera melepaskan kemampuan mistiknya dan menggerakkan bibirnya tanpa suara. Ekspresi Sufang dan dua lainnya menjadi semakin terkejut. Di sisa waktu, Kiyu Lengji membiarkan mereka bertiga bermeditasi. Meditasi ini berlangsung selama tiga hari. Tiga hari kemudian, Kiyu Lengji menguji ketiganya. Dia membuat isyarat tangan dan mengucapkan kalimat rahasia, dan mereka bertiga mampu membalas dengan lancar atau mengikuti isyarat tangan tersebut. Kami akan berangkat besok. Kami akan mengirim Anda ke sekitar sarang bandit, dan ketika Anda mendapatkan informasinya, Anda akan segera memikirkan cara untuk meninggalkan sarang. Gunakan segel tangan Anda di waktu, dan kami akan segera menemui Anda. Misi ini adalah untuk mendapatkan informasi dan juga untuk menemukan harta karun sarang tersebut. Anda juga harus memperhatikan pemimpin bandit mana yang dekat dengan Bos Hong. Jangan lepaskan petunjuk apapun. Setelah kami memusnahkan sarang bandit, Anda akan mendapatkan pahala besar lainnya dan juga akan memasuki aulah mesin tentara bulu terbang untuk mengabdi. Kedepan, Anda tidak perlu terus-menerus keluar untuk mengambil risiko dan menjalankan berbagai misi. Anda akan bertanggung jawab atas urusan dalam negeri pasukan bulu terbang. Pekerjaan internal. Bukankah itu berarti akan banyak peluang bagiku untuk berhubungan dengan Departemen Internal? Kesempatanku telah tiba. Selama aku menyelesaikan misi ini, aku akan bisa mengetahui keberadaan ayahku secepat mungkin. Mungkin. Lian Zhan dan Li Suqing tidak bisa membuat diri mereka bahagia. Bagaimana mereka bisa bahagia dengan misi bunuh diri? Namun, Su Fang sangat menantikan misi ini. Ini karena ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk memasuki eselon atas pasukan bulu terbang. Dataran pasir duel bintang. Langit bergulung dengan badai pasir yang dahsyat. Kiyu Leng Ji membawa Lian Zhan, Su Fang, dan Li Suqing langsung melintasi kastil pasir terbang dan ke tengah gurun. Sepanjang jalan, dia menempatkan ketiga orang itu secara bergantian. Kiyu Leng Ji juga mengendarai single hornet cold miliknya dan menghilang. Di tengah badai pasir yang memenuhi langit, hanya suara kecil Su Fang yang terdengar. Seolah-olah lapisan pasir yang terangkat, serta angin kencang, bisa langsung menelannya dan meninggalkannya selamanya di gurun pasir ini. Saat ini, Su Fang berpakaian seperti bandit. Untuk membuat dirinya terlihat lebih seperti bandit, dia mulai berjemur di bawah sinar matahari. Ia menggunakan kedua tangannya untuk mengambil pasir, menggosokkannya ke bahu, leher, betis, dan bahkan wajahnya. Setelah sekian lama, seluruh tubuhnya memiliki banyak bekas luka akibat badai pasir. Kulitnya tidak hanya gelap, tapi juga kasar. Dia merasa seolah tiba-tiba menjadi pria parubaya. Sebelum dia datang, dia telah menyembunyikan tas kosong itu dengan baik. Ketika dia tiba di dekat sarang bandit, dia akan menyembunyikan tas kosong itu di tempat lain. Ketika dia sampai di sarang bandit, dia pasti akan digeledah. Dia tidak dapat menemukan apapun yang berhubungan dengan prefektur Sky Gate, jika tidak, seratus nyawa pun tidak akan cukup untuk menyelamatkannya. Kebanyakan gelombang Kebanyakan Pasir yang beterbangan menerpa seluruh tubuhnya. Di tengah angin kencang, dia maju secara terbalik. Angin dan pasir menerpa wajah dan telapak tangannya. Meski pakaiannya tertutup, dia masih merasakan semburan rasa sakit. Kerangka laut pasir tempat bos Hong duduk, sarangnya seharusnya ada di depan. Melambat, dia melihat sekeliling. Ketika dia sampai di gunung batu yang masih berdiri di pasir kuning, dia melepas Immortal Tone Armor dan menyedotnya ke dalam tas kosong. Terakhir, dia menyembunyikan tas kosong itu di lapisan insole. Hua gelombang. Gurun di bawah kakinya tiba-tiba membentuk pusaran air. Monster Satuo Su Fang buru-buru melompat. Seperti yang diduga, dia melihat tentakel memanjang dari tengah pusaran air. Monster Satuo di Star Duel Sandfield ini, keberadaannya lebih menakutkan daripada kalah jengking beracun. Jika Monster Satuo menyaretnya ke padang pasir, apalagi alam jalur rahasia, bahkan ahli alam lubang ajaib pun hanya bisa mati. Dia buru-buru berlari menuju laut pasir tengkorak dan pusaran pasir kuning yang terus-menerus muncul di belakangnya, seolah-olah memiliki mata yang tumbuh, mengejarnya dengan ganas. Tampaknya Monster Satuo juga memiliki kemampuan khusus untuk merasakan energi atau bau kehidupan. Siyu-siyu Setelah melarikan diri beberapa saat, dia tidak bisa membedakan antara utara dan selatan. Tiba-tiba, sebuah anak panah yang sangat beracun melesat, jatuh dengan menakutkan di depan Su Fang. Berpura-pura kaget, dia melihat ke depan. Selusin bandit berpakaian kuning, merasa seolah-olah mereka telah bersembunyi di pasir kuning selama ini, masing-masing memegang busur besar, memadatkan panah ajaib yang sangat beracun, seolah-olah mereka ingin membunuh Su Fang seketika. Monster Satuo semakin mendekat, dan Su Fang dengan cepat membuat beberapa gerakan tangan. Salah satu dari mereka membalas dengan isyarat tangan, membiarkannya pergi duluan. Dia buru-buru berlari, dan seratus meter jauhnya, dia bertemu dengan selusin bandit. Tapi begitu dia melihat mereka, sebuah pedang menempel di lehernya, hampir menggorok lehernya, dan grim reaper melambai padanya. Seorang bandit kekar dengan bekas luka di rahang bawahnya dan mata dewa petir mencengkram leher Su Fang, kamu berasal dari lembah kulu, mustahil. Tidak ada satu orang pun dari lembah kulu yang selamat. Dari mana asalmu? Dunung burung walet merah di provinsi Tianmen. Saya bukan mata-mata, saya bukan mata-mata. Su Fang begitu ketakutan sampai-sampai dia mengencingi celananya. Apa maksudnya ini? Bandit itu berulang kali membuat beberapa gerakan tangan. Su Fang gemetar saat menjawab, ada hantu, 3 km ke timur. Ada daging untuk dimakan hari ini. Ini perintah dari atas, menandakan ada operasi hari ini. Tokenmu hilang. Ini untuk mengingatkanku bahwa pihak lain adalah musuh, bukan teman, jika ada musuh. Bagus, sepertinya kalian memang saudara yang kabur dari lembah kulu, tapi kita harus kembali dan memverifikasi lebih lanjut. Kalian berdua bawa dia kembali dulu. Bandit berpakaian kuning itu memuji beberapa kata kode dan isyarat tangan, dan pada akhirnya, Su Fang bisa menjawab semuanya. Kemudian, dia meminta seseorang mengantar Su Fang ke kedalaman gurun. Kerangka laut pasir. Setelah menunggu setengah jam, Su Fang akhirnya mengetahui asal-usul nama ini. Saat ini, Su Fang sampai di reruntuhan gurun yang sepertinya hanya tinggal sisa-sisa tembok kota. Tapi saat pusaran pasir kuning menyembur keluar dari sekeliling, dan monster gurun muncul, tiba-tiba sejumlah besar reruntuhan tembok kota di depannya mulai bergerak perlahan. Su Fang melihat pusaran air yang dikendalikan oleh monster Satuo mendekat dan buru-buru mundur. Orang di sebelahnya menepuk pundaknya, jangan khawatir, monster Satuo ini kami tangkap sebagai alat untuk mengontrol pintu masuk. Kamu, kamu, kamu. Setelah tembok kota bergerak dengan aneh, pintu masuk berbentuk rangka ke istana bawah tanah muncul. Melihat tembok kota di sekitarnya, sepertinya itu adalah tengkorak manusia besar yang menghadap ke langit. Ayo pergi. Keduanya mengantar Su Fang ke istana bawah tanah tengkorak. Ada obor dan permata di kedua sisinya, jadi pemandangannya sangat luas. Ketika mereka turun, mereka melihat beberapa bandit menjaga pintu masuk. Jumlah terowongan di istana bawah tanah juga bertambah, dan itu sangat rumit. Ada juga semakin banyak bandit. Dari waktu ke waktu, mereka bisa melihat keindahan yang menawan, bulat, dan anggun datang dan pergi di dalam terowongan. 50. Wanita cantik ini I, dan sosok mereka I. Saat mereka berjalan berkeliling, mereka menarik perhatian para bandit. Belok kanan di persimpangan ke delapan. Maju sejauh 30 kaki lagi, lalu belok kiri. Su Fang, yang dikawal oleh dua bandit, diam-diam menghapal setiap persimpangan jalan dari pintu masuk hingga jalan rahasia. Jalan rahasia ini sepertinya sudah dibangun sejak lama. Tampaknya para bandit terus menggali jalan rahasia yang lebih rumit di bawah reruntuhan kota kuno. Mengapa orang ini tidak dikenal? Tampaknya mereka akhirnya mencapai akhir jalan rahasia. Ini adalah ruangan rahasia besar yang tampak seperti penjara rahasia. Ada berbagai macam alat penyiksaan yang tergantung di ruang rahasia. Dua pria kekar memandang Su Fang dengan gembira dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok kedua telapak tangan mereka. Kedua pria itu membawa Su Fang ke bagian bawah bingkai logam dan merantai Su Fang. Salah satu dari mereka berkata, kami baru saja menangkapnya di dekat sini. Dia mengaku berasal dari lembah kulu. Salah satu pria kekar mengambil alat penyiksaan berbentuk sabit dan berjalan selangkah demi selangkah. Kamu mata-mata, saudara-saudara kita di lembah kulu semuanya mati. Bahkan Master Altar pun kehilangan akal. Kamu hanya berada di jalan rahasia tingkat pertama. Bagaimana kamu bisa melarikan diri dari pasukan bulu terbang? Su Fang dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, tidak, saya dengan jelas melihat beberapa saudara lainnya melarikan diri. Saya hanya tidak tahu apakah pasukan bulu terbang berhasil menyusul mereka. Pria kekar itu menghentikan langkahnya. Kedua matanya yang besar bergerak ke atas dan ke bawah. Apakah begitu? Su Fang menganggup. Ya, ya, sama sekali tidak mungkin hanya aku yang lolos hidup-hidup. Bawa dia ke atas. Pria kekar lainnya mengetuk dinding. Ayo pergi. Tiba-tiba, tembok itu bergeser ke kedua sisi. Beberapa bandit menyeret rantai di belakang mereka dan di belakang mereka ada tiga orang berdarah. Su Fang terkejut dan senang. Dia diam-diam menatap mereka berdua. Lian San, Li Su King. Ternyata orang berdarah kedua dan ketiga adalah Lian San dan Li Su King. Yang di depan adalah wajah yang asing. Pria kekar itu menghentakkan kakinya dan berteriak, kalian berempat kabur dari lembah kulu. Karena kalian semua di lembah kulu, kalian pasti saling kenal. Cepat, lihat apakah kalian saling kenal. Su Fang segera menunjuk ke arah Lian San. Dia, dia agak familiar. Aku juga pernah melihatnya. Saat pasukan bulu terbang menyerbu ke lembah kulu, dia melarikan diri dari hadapan mereka. Li Su King menunjuk ke arah Su Fang, gemetar. Dalam sekejap, Su Fang, Li Su King, dan Lian San memberikan penjelasan yang sama. Mata ganas para bandit langsung menatap tajam ke arah pria berdarah pertama. Titik-titik-titik. Mungkin mereka saudara kita. Mungkin mereka saudara kita yang baru saja masuk. Mungkin mereka saudara yang sedang berpatroli di jalan rahasia lainnya. Dia, aku lebih baik membunuh orang yang salah daripada membiarkan satu orang pergi, dasar mata-mata. Pria kekar yang membawa alat penyiksaan itu tiba-tiba memukul leher pria berlumuran darah itu. Dengan sedikit tarikan, tenggorokan pria berdarah itu ditarik keluar dan dipotong. Aku, aku orang yang berdarah itu berusaha keras untuk mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakan apapun lagi. Lian Zhan, Li Suqing, dan Su Fang sepertinya telah mendiskusikan hal ini. Mereka begitu ketakutan hingga kaki mereka gemetar dan gigi mereka bergemeletuk. Lepaskan kami. Ampuni kami. Kami tidak ingin mati. Pria kekar itu mengjilat darahnya. Meskipun para petinggi meminta kita untuk membunuh orang-orang yang mencurigakan, mereka tidak meminta kita untuk membunuh saudara-saudara kita. Selain itu, kamu sudah diuji. Kamu adalah saudara-saudara kita sekarang. Biarkan mereka pergi dan istirahat yang baik. Kita tidak harus mati. Mereka bertiga masih tidak percaya. Mereka saling berpandangan, masih sok. Hanya ketika mereka tidak dirantai dan meninggalkan ruang rahasia, kedamaian berangsur-angsur kembali. Di jalan rahasia, mereka bertiga saling memandang dari waktu ke waktu, terutama Lian Zhan dan Li Suqing. Mereka sampai di laut pasir tengkorak terlebih dahulu, jadi mereka juga disiksa oleh para bandit. Untungnya, Su Fang datang tepat waktu. Mereka bertiga berkolusi dan membunuh bandit yang sebenarnya. Begitulah cara mereka bertahan hidup. Misi ini terlalu berbahaya. Mereka bertiga hampir bertemu dengan malaikat maut begitu mereka memasuki sarang. Ketiganya dibawa ke istana bawah tanah. Ada tempat tidur batu, buah-buahan, dan makanan. Ada berbagai macam busur dan anak panah di mana-mana, serta benda-benda beracun untuk memberi makan kalajengking. Ketika tidak ada orang di sekitar, Lian Zhan dan Li Suqing memoleskan salop. Lian Zhan berkata dengan suara rendah, selanjutnya, kita akan bertindak diam-diam. Pertama, kita akan menggambar jalan rahasia dari sarangnya. Lalu, kita akan bertanya tentang keberadaan rumah harta karun itu. Jika kita tidak dapat menemukannya itu, kita akan mengeluarkan petanya terlebih dahulu. Mari bertindak secara terpisah. Li Suqing dan Sufang mengangguk. Sufang berkata, aku sudah menghafal semua jalan rahasia dari pintu masuk ke ruang hukuman. Lian Zhan tercengang. Dia tidak menyangka ingatan Sufang begitu baik, terutama di bawah ancaman para bandit. Kalau begitu kita akan menggunakan jalan rahasia ini sebagai jalur utama dan melangkah lebih dalam selangkah demi selangkah. Setelah beristirahat sejenak, mereka bertiga mulai mencari makan. Mereka bertindak dan berbicara seperti bandit. Mereka mengambil makanan dan memakannya, lalu membuangnya setelah memakan setengahnya. Keesokan harinya, Sufang dipanggil oleh para bandit. Ternyata mereka ingin memberinya tugas. Dia bertanggung jawab untuk berpatroli di jalan rahasia. Kebetulan Sufang memberikan persyaratannya. Dia mulai menggambar peta sarang di benaknya berdasarkan jalan rahasia yang dia hafal. Meskipun saat ini hanya ada satu jalur utama, akan ada lebih banyak koneksi di masa depan. Sufang diam-diam mencatat jalan rahasia setiap hari. Ia bahkan beberapa kali menegaskan tidak ada kesalahan. Kemudian, dia bertemu dengan Lian Zan dan Li Suqing. Mereka bertiga menggabungkan peta yang telah mereka gambar. Setengah bulan berlalu, hari ini ada pesta dan sadia olah persaudaraan. Yang bertugas harus bertugas. Yang punya waktu luang harus pergi ke olah persaudaraan. Sufang sedang berpatroli di jalan rahasia dengan busur dan anak panah di tangannya. Saat ini, beberapa bandit berjalan mendekat dan mengumumkan kepada orang banyak bahwa akan ada pesta malam ini. Ini adalah pertama kalinya Sufang bertemu dengan perkumpulan bandit sejak dia datang ke sarangnya. Dia harus pergi dan melihatnya. Kuncinya adalah menentukan berapa banyak bandit yang ada di dalam sarang. Saat senja, Sufang bergegas ke olah persaudaraan. Olah persaudaraan sangat luas. Tampaknya itu adalah istana bawah tanah yang telah direnovasi oleh para bandit. Selain itu, terdapat berbagai permata yang tersemat di dinding, membuat Hall of Brotherhood terlihat mewah. Benar-benar tidak terbayangkan bahwa akan ada istana bawah tanah yang mewah di bawah kota kuno yang ditinggalkan. Setelah menunggu beberapa saat, Lian Zan pun datang. Ada semakin banyak bandit, sekitar 200 orang. Beberapa pemimpin bandit yang kuat muncul di depan mereka. Budidaya mereka telah mencapai alam jalur rahasia. Para bandit lainnya berada di antara alam tubuh daging dan alam jalur rahasia. Salah satu dari mereka berteriak, bawakan yang panas dulu. Tiba-tiba muncul wanita cantik dengan payudara setengah terbuka. Mereka membawa mangkuk besar berisi darah segar. Pemimpin bandit itu mengangkat tangannya dan berteriak, kami menangkap beberapa mata-mata dari Provinsi Tianmen kemarin lusa. Mereka membunuh banyak saudara kami di Provinsi Tianmen selama beberapa hari terakhir dan mengambil mayat saudara-saudara kami sebagai prestasi militer. Kami harus minum darah mereka dan makan daging mereka. Semuanya, jangan malu-malu. Selamat. Darah manusia atau darah murid Provinsi Tianmen. Tangan kanan Sufang sedikit gemetar, dan dia hampir membalikkan mangkuknya. Jika dia benar-benar melakukannya, kepalanya akan hilang. Dia tidak punya pilihan selain berteriak dan mengerahkan keberaniannya untuk meminum setengah mangkuk darah bersama Lian San. Kali ini para penari membawakan sepiring daging. Itu adalah irisan daging yang telah sedikit dibasahi minyak dan masih ada bekas darah. Beberapa dari mereka bahkan memiliki potongan telinga. Dia masih mengerahkan keberaniannya dan mengambil irisan daging itu dalam gigitan besar dan melahapnya. Saat dia makan, dia berteriak bersama pemimpin bandit itu, mengatakan bahwa dia akan membunuh setiap murid di Provinsi Tianmen. Sufang memperhatikan aula persaudaraan dengan cermat. Ada lorong ke segala arah. Jika mereka tidak terbiasa dengan medannya, pasukan bulu terbang akan menyerang dan para bandit akan menghilang tanpa jejak. Misimu beberapa hari ke depan adalah membersihkan istana bawah tanah kuno ini. Hari berikutnya, sekelompok bandit berkumpul di istana bawah tanah yang sebagian runtuh. Sufang ada di antara mereka. Bersihkan istana bawah tanah ini. Kami akan membangun jalan rahasia di sini. Aku akan memberimu waktu satu bulan. Seorang bandit dengan tingkat kultifasi tinggi dan janggut keriting memelototi kelompok tersebut. Para bandit dengan cepat memindahkan puing-puing besar itu. Setelah penjaga pergi, kelompok itu mulai mengendur. Sufang telah memperhatikan beberapa jalan rahasia yang tidak dikenalnya selama ini dan tidak menjelajahinya untuk saat ini. Dia bekerja dengan hati-hati dan melihat sekeliling kapanpun dia punya waktu. Para bandit sebenarnya sangat disiplin. Seseorang bertanggung jawab atas setiap jalan rahasia. Bandit biasa tidak bisa melewatinya. Setelah beberapa hari bekerja, sepertiga dari istana bawah tanah telah dibersihkan. Beberapa emas, perak, dan permata terkubur di bawah reruntuhan. Ada juga banyak buku kuno. Seseorang berteriak, cepat pindahkan buku-buku rusak ini. Sepertinya ada peta di tanah. Hati-hati jangan sampai merusaknya. Peta Kerajaan Ilahi Sufang sedang membersihkan buku-buku rusak di tanah ketika dia secara tidak sengaja melihat peta berukir di tanah. Itu disebut peta Kerajaan Ilahi. Meski disebut peta Ilahi, peta itu sebenarnya diukir di dinding. Seorang penjaga melihat banyak orang dan penasaran dengan peta Kerajaan Ilahi. Dia berjalan mendekat dan berkata, tampaknya kota ini pernah menjadi kota dinasti duel bintang. Peta Kerajaan Ilahi juga dapat dilihat di altar cabang Lembah Kulu. Lihat, ada pegunungan Black Earth dan duel bintang dataran pasir. Mengikuti jari orang ini, mereka melihat pegunungan Black Earth dan dataran pasir duel bintang. Dalam peta Kerajaan Ilahi, kedua wilayah ini sangat tidak berarti. Tidak ada gunung awan umu atau kota sekte surga. Sufang menemukan bahwa peta itu tidak berisi apapun yang dia kenal. Namun, dia masih dapat menemukan lokasi umumnya. Di lokasi umum kota sekte surga, hanya ada sebuah nama. Itu bukanlah sebuah nama, tapi sebuah dinasti. Kerajaan Keberuntungan Ungu Tidak ada kerajaan keberuntungan ungu di sekitar kota sekte surga. Yang ada hanya gunung awan ungu. Sufang sangat penasaran. Dia menghafal peta Kerajaan Ilahi. Memanfaatkan waktu istirahatnya, dia membolak-balik tumpukan buku. Ada juga bandit lain yang tertarik dengan dinasti duel bintang. Ketika mereka senggang, mereka mendiskusikan semua aspek yang tercatat dalam buku-buku kuno. Rekor Lengkap Surga Duel Bintang Secara tidak sengaja mengambil sebuah buku kuno, ketika dia membukanya, Sufang langsung tertarik pada semua yang tercatat di dalamnya. Pasalnya, buku ini mencatat berdirinya dataran pasir star duel, dan juga mencatat wilayah lain selain dataran pasir star duel. Dia sengaja mencari Kerajaan Keberuntungan Ungu, dan seperti yang diduga, dia menemukan catatan mengenai Kerajaan Keberuntungan Ungu. Membandingkannya dengan peta Kerajaan Ilahi, Sufang menemukan bahwa kota Sekte Surga memang berada di bekas Kerajaan Keberuntungan Ungu. Kerajaan Keberuntungan Ungu didirikan oleh Raja Kerajaan Keberuntungan Ungu, Su Yun Sian. Sudah 300 tahun sejak pendiriannya, dan keluarga Su-nya segera menjadi salah satu keluarga terkuat di dunia. Setelah membaca segala sesuatu tentang Kerajaan Keberuntungan Ungu, ia menemukan bahwa pemilik Kerajaan Keberuntungan Ungu adalah keluarga yang kuat. Kebetulan mereka mempunyai nama keluarga yang sama, keluarga Su. Raja Kerajaan Keberuntungan Ungu, Su Yun Sian, menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk mendirikan sebuah kerajaan di dunia luas tempat kota Sekte Surga berada. Namun, catatan Kerajaan Keberuntungan Ungu hanya ada selama 500 tahun. 500 tahun kemudian, dunia dilanda Perang Kerajaan, dan dinasti Duel Bintang juga terlibat dalam perang ini. Setelah itu, rekor lengkap Star Duel Heaven ini tidak lagi direkam. Terlihat sang perekam ingin melanjutkan rekaman, namun pada akhirnya keinginannya tidak terpenuhi. Pantas saja pecahan senjata ajaib muncul silih berganti di Gunung Awan Ungu. Jadi ternyata di sana sedang terjadi perang. Kerajaan Keberuntungan Ungu sudah lama menghilang. Pasti sudah dihancurkan oleh Su Yun Sian dalam perang tersebut. Mungkinkah keluarga suku ada hubungannya dengan Kerajaan Keberuntungan Ungu? Mustahil bagi kami memiliki nama keluarga yang sama secara kebetulan. Saya pernah mendengar kakek berkata bahwa keluarga Su telah didirikan sejak lama. Tidak lama setelah kota sekte surga didirikan, mereka pindah ke kota dari tempat lain. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan jelas dari mana keluarga Su saya berasal. Ini sangat luar biasa. Kemungkinan besar mereka adalah keturunan yang masih hidup dari keluarga Su Kerajaan Keberuntungan Ungu. Hati Su Fang tiba-tiba menjadi cerah. Dia tiba-tiba merasa bahwa keluarga Su-nya tidak sederhana. Terima kasih telah menonton!